Pedang bayangan panji jilid 3. Bab 3. Racunmu anggota keluarga Teng. Jian Yei San segera berkata, dia sudah terkena racun apa dia ingin tahu tabib yang luar biasa kepandainya Yei Yien Nong yang bergelar tabib nomor 1 memberikan kesimpulan, dia pura-pura bertanya supaya tidak dicurigai. Jian Yei San mempunyai maksud tersembunyi ingin mewakili Ksuzong Yei Ue mengelap atas perbuatannya, hanya dengan bertanya dia seolah-olah tidak tahu abad beracun tersebut. Yei Yien Nong berkata, ada semacam obat yang dapat membuat darah keracunan, bagaimana membuat resepnya, saya juga belum dapat mengetahuinya lebih lanjut. Menurut pengetahuanku, di daerah Sichuan ada keluarga Teng yang mempunyai semacam racun, namanya Hua Ksuesan, mencairkan darah, dengan racun yang dipakai membunuh Jiang Zheiki adalah sejenis. Ksuzong Yei Ue segera berkata, keluarga Teng, di dalam dunia persilatan semua orang mengetahuinya. Resep racun keluarga Teng dari dahulu kala juga tidak diturunkan kepada orang lain, juga yang pasti tidak akan ada racun yang diberikan kepada orang lain untuk dipakai. Yei Yien Nong berkata, aku datang ke sini hanya untuk membuktikan bahwa Jiang Zheiki mati karena keracunan. Siapa yang meracunnya, aku tidak peduli. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri lalu berkata, Chuan Jianda, aku ingin meminta Tabit Yee untuk menjelaskan satu hal, tolong kau mengizinkan. Jiang Yei San berkata, Chuan adalah. Orang itu berkata, aku marga Teng Bama Maksisun, karena masalah ini berhubungan dengan keluargaku, maka tidak bisa tidak aku ingin bertanya sampai jelas. Begitu ia menyebutkan nama dan marganya, tidak sedikit orang yang terkejut. Keluarga Teng di Sichuan jarang sekali berhubungan dengan orang luar, itulah sebabnya keturunan keluarga Teng, orang luar juga sangat sedikit yang mengenalinya. Tetapi, karena nama keluarga Teng sangat besar dan terkenal, hanya nama orang-orang utama keluarga Teng baru orang mengetahuinya. Saat ini yang menjadi kepala keluarga Teng adalah Teng Tianzong, dia mempunyai dua orang anak laki-laki, yang sulung Bama Maksisun, yang satunya bernama Xisun, yaitu orang yang saat itu sedang berdiri dan berbicara. Jian Yei San terkejut dan berkata, ternyata anak kedua Teng silahkan berbicara, biarpun dari awalnya ia telah mengatakan, tidak mengijankan orang yang tidak ada hubungan dengan masalah ini untuk turut campur. Tetapi dia juga tidak berani menolak permintaan keluarga Teng-Teng Xisun berkata, Tabib Yei, siapa pembunuhnya, Chuan boleh tidak mempedulikannya, tetapi Chuan kan boleh memberikan pandangan. Karena dari perkataanmu tadi, aku mengkhawatirkan ada orang yang salah mengerti menganggap keluarga Teng yang meracuninya. Yei Yei En Nong berkata, seharusnya jangan sampai ada yang salah. Mengerti, karena aku telah menjelaskan bahwa racun tersebut hanya serupa dengan Hua Ksui San keluarga Teng saja. Teng Xisun berkata, bisakah tolong Chuan menjelaskannya lebih akurat lagi? Yei Yei En Nong berkata, baiklah. Kalau begitu perbolahkan aku untuk meneruskan pembicaraan, racun Hua Ksui San keluarga Teng mempunyai bau, orang dapat dengan mudah untuk mengetahuinya. Sedangkan racun yang ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Orang sangat sulit untuk mengetahuinya, setelah mati pun tidak ada gejalanya. Hanya dapat dilacak, diteliti dari contoh darah yang sudah mebeku dari tubuh mayat itu. Racun ini lebih hebat, liai, dibandingkan dengan Hua Ksui San keluarga Teng. Teng Xisun berkata, tabib Yei benar-benar tidak salah dengan julukan tabib nomor satu di dunia, yang dikatakannya sedikit pun tidak ada yang salah kurang, salut, salut. Tetapi apakah kau mengetahui racun dari keluarga manakah itu? Yei Yei Nong tertawa berkata, tentang ilmu tabib, aku mungkin mengerti lebih banyak sedikit dibanding dengan Tuan Teng, tetapi mengenai pengetahuanku tentang obat beracun, ada perbedaan dengan Tuan Teng sangat jauh sekali. Sekarang sudah ada Tuan Teng di sini yang merupakan bidangnya, tidak perlu lagi aku yang memberikan pendapat. Silahkan minta petunjuk dari Tuan Teng saja. Teng Xisun perlahan-lahan berkata, orang lain semua mengira keahlian titik tentang racun, kami keluarga Teng adalah yang nomor satu di dunia, tetapi kami keluarga Teng malahan tidak berani berpikiran begitu. Karena masih ada satu orang lagi adalah dari keluargamu, keahlian mereka menggunakan racun, dibandingkan dengan kami sama patut mendapat julukan nomor satu di dunia. Keahlian racun keluargamu adalah dari leluhur mereka kurang lebih seratus tahun yang lalu, mereka telah mencuri ilmu tentang racun dari keluarga Teng. Setelah melewati seratus tahun masing-masing mengembangkannya lagi, keahlian racun kedua keluarga sedikit banyak telah mengalami perubahan. Aku tidak berani mengatakan. Mereka adalah yang lebih baik dari asalnya, tetapi memang kenyataannya mereka mempunyai beberapa macam obat beracun, perpaduan rahasia obat beracun keluargamu lebih hebat dibandingkan dengan keluarga Teng kami. Kau mengatakan racun sejenis yang mematikan Jiang Zheiki, mungkin ini adalah satu racun di antaranya. Yeyienong berkata, apakah yang kau maksudkan adalah musis sepasang rasri? Tengksisun berkata, tidak salah, mereka adik kakak perempuan adalah keturunan keluargamu pada saat sekarang ini. Keturunan keluargamu sampai tingkatan sebelumnya, yang pria semuanya telah mati. Makanya mulai sejak saat itu, keluargamu merubah peraturannya. Anak kandung perempuan sama-sama berhak mendapat warisan. Tidak sama seperti keluarga Teng yang punya persyaratan, warisan hanya dapat diturunkan kepada anak laki, tidak kepada anak perempuan. Su Zong Ye U E segera berkata, baiklah, masalahnya sekarang telah las, itu adalah racun keluargamu, tidak ada hubungan denganku. Jiang Su Zong Ye U E berkata, tetapi ayah meninggal hari itu setelah minum-minum bersamamu, dan matinya keracunan. Su Zong Ye U E berkata, aku dengan sepasang rasemu tidak saling kenal, hal ini teman-teman semua juga mengetahuinya. Bagaimana racun keluargamu bisa berada di tanganku tanda tanya. Jiang Su Zong Ye U E berkata, kau mengatakan dengan sepasang rasemu tidak saling mengenal kata-kata ini hanya mungkin hanya sebagian saja yang benar kan? Apa maksudnya? Jiang Su Zong Ye U E berkata, Ye I E N Hu, raseperak, mungkin denganmu tidak saling kenal, tetapi Jin Hu, rasemas, adalah istri dari teman baikmu. Su Zong Ye U E hatinya menjadi tidak tenang, tetapi dengan sengaja berlagak biasa dia berkata, kau hanya beberapa hari mempunyai kedudukan sebagai istriku, bagaimana kau bisa mengetahui berapa banyak reman temanku? Jiang Su Zong Ye Jun berkata, temanmu yang lain aku mungkin tidak mengetahuinya, tetapi temanmu yang satu ini aku mengetahuinya. Suami Jin Hu adalah ketua gunung Baet Wo, Unta Putih, bernama Ye U Wen Le I, berani kau mengatakan kau dengan dia juga tidak saling mengenal? Su Zong Ye U E dengan bersikeras berkata, tidak kenal. Jiang Su Zong Ye Jun tertawa dingin berkata, benarkah? Tetapi setauku, kau belakangan ini masih menemui dia. Su Zong Ye U E mencoba mengelak lagi, berkata, kau berkata aku menemuinya, aku katakan lagi ini adalah semua kebohongan yang dibuat-buat. Jiang Ye I San yang posisinya sebagai penengah, berdehem sebentar, kemudian berkata, Nona Jiang, tolong tanya kau tahu semua ini dari mana? Menurut sepengetahuanku, letak gunung Baet Wo masih tidak tahu di mana, ketua gunung Baet Wo pun belum pemah ke Zong Yuan. Teng Si Sun tiba-tiba berkata, Chuan Janda, kau salah, kau hanya tahu yang satu, tidak tahu yang kedua. Jiang Ye I San berkata, oh oh, apa yang kedua? Teng Si Sun berkata, benar, ketua gunung Baet Wo dulu tidak pernah ke Zong Yuan, tetapi sekarang, dia sekarang berada di kota ini. Terus terang, aku kali ini datang ke sini, juga dikarenakan mengetahui keberadaan mereka suami istri, aku sengaja datang untuk mencari istrinya untuk bertanding dengan ilmu racunnya. Ilmu racun keluargamu adalah curian dari keluarga Teng, mereka kedua keluarga mempunyai perselisihan, masalah ini sudah berlangsung sampai ratusan tahun dan belum terselesaikan. Teng Si Sun mencari Jin Hu untuk memalaskan dendam, masalah ini tidak ada yang aneh. Tetapi Jiang Sui Jun malah mendapatkan keuntungan darinya, ini merupakan sesuatu hal yang diluar dugaan. Jiang Sui Jun dalam hatinya berpikir, dengan adanya dia yang mengatakan, dibandingkan dengan aku yang mengatakannya, jauh lebih baik. Jiang Ye Isan berlagak seperti tidak mengetahui apa-apa, berkata, apakah betul, aku sedikit pun tidak mengetahuinya. Teng Si Sun berkata, kau tidak tahu, aku malahan mengetahui selain yang satu ini, masih mengetahui yang kedua dan ketiga. Jiang Ye Isan tidak dapat berbuat apa-apa lagi, hanya bisa bertanya, apa yang kedua, ketiganya. Teng Si Sun berkata, yang kedua adalah Jin Hu jauh-jauh hari telah meninggalkan Gunung Baituo, kabarnya dia pemah Keluo Yang. Yang ketiga adalah dua hari yang lalu Ketua Gunung Baituo datang ke tempatnya Panglimamu. Mendengar kabar anak laki-laki dari keluargamu tidak tahu bagaimana telah ada yang menculik, lalu Ketua Gunung Baituo berjanji membantu mencarikannya kembali, dan Ketua Gunung Baituo ternyata berhasil membawa kembali anak laki-laki keluargamu kembali ke tempat keluargamu. Masalah ini berhubungan langsung dengan keluargamu, dan siapapun tidak ada yang berani mengungkit masalah ini. Tetapi Teng Si Sun dengan tidak merasa takut dia telah mengatakannya. Kalau mau dibilang ilmu silat keluarga Teng adalah ilmu yang paling sulit dihadapi di antara ilmu-ilmu silat lainnya, orang-orang juga telah mengetahui keluarga Teng mempunyai ilmu racun yang hebat, selain dia sepertinya tidak ada lagi orang yang mempunyai keberanian tersebut. Berkata sampai di sini, Teng Si Sun tiba-tiba menolehkan kepalanya, dan bertanya kepada Ksu Zong Ye Ue, pendekar Ksu, apakah kau benar-benar tidak pernah bertemu dengan Ketua Gunung Baituo? Ksu Zong Ye Ue sengaja membuat dirinya bersikap tenang, berkata, benar, aku memang tinggal di tempat kediaman keluargamu, tetapi di sana orang banyak hilir mudik, mungkin saja pemah bertemu, tetapi aku benar-benar tidak mengetahui siapa adalah Ketua Gunung Baituo. Teng Si Sun berkata, apakah benar? Ini benar-benar kejadian yang tidak kebetulan sekali. Aku masih berpikir ingin menanyakan kepadamu mengenai keberadaan mereka. Karena aku mengetahuinya bahwa Ketua Gunung Baituo datang ke tempat kediamanmu, Ketuamu pun hanya mengundang kau untuk menemaninya. Ksu Zong Ye Ue tersendat-sendat berkata, ini, ini. Tanda petik. Teng Si Sun berkata, pendekar Ksu, kau tidak akan bilang kalau yang aku dengar ini juga adalah hanya kabar angin saja kan? Maukah ku persilahkan untuk keluar saksi matanya? Hari itu, Ketua Gunung Baituo mengantar pulang Muliangjuk ke tempat kediamannya, Muzet Hai Ya O yang menyambutnya, dia meminta Ksu Zong Ye Ue untuk menemaninya, orang-orang yang menjaga tempat tersebut tidak sedikit yang mengetahui peristiwa tersebut. Para pengawal-pengawalnya, saat ini sebagian besar berada di tempat sekarang ini, tetapi telah menyamar, berpura-pura seakan-akan sebagai seperti layaknya orang-orang dunia persilatan. Ksu Zong Ye Ue mengetahui, Teng Si Sun berani berkata seperti ini, pasti ada temannya di antara orang-orang tersebut. Dan juga dengan kedudukannya sekarang, kalau dia sampai menyuruh salah satu orang atau siapa saja dan para pengawal tersebut menjadi saksi, biarpun bukan temannya, orang itu pun pasti tidak akan berani berkata bohong. Karena kalau sampai disuruh keluar menjadi saksi mata, sudah pasti tidak akan terlakan dari hukuman ketua, mungkin saja sampai dihukum mati, tetapi jika sampai melakukan kesalahan kepada Teng Si Sun, keluarga Teng mempunyai ilmu racun yang sangat ampuh, mungkin saja dia bisa langsung mati keracunan. Ksu Zong Ye Ue sudah pasrah tidak dapat berbuat apapun, akhirnya dia berkata, benar, memang ada kejadian ini. Tapi, tetapi, ketuamu hanya memperkenalkan orang tersebut sebagai Teng Si Sun, dia tidak memberitahukan kedudukannya. Aku benar-benar sama sekali tidak terpikir, bahwa Teng Si Sun adalah ketua Gunung Baitua tiba-tiba saja dia menemukan akal untuk mengatakan kalimat ini. Jiang Ksu We Jun tertawa dingin dan berkata, ketua Gunung Baitua Ming namanya begitu terkenal, mu ZHAO tidak memberitahukan kedudukannya. Tetapi orang yang bermarga rangkap Ye Ue Wan kan tidak banyak. Ksu Zong Ye Ue berkata, kau tidak mau mempercayai bahwa aku dengan ketua Gunung Baitua benar-benar tidak saling mengenal sebelumnya, itu terserah padamu saja. Jiang Ye Ie San berkata, putra kedua Teng, terima kasih banyak kau telah memberitahukan kepada kami mengenai hal ketua Gunung Baitua. Tetapi sepertinya tidak bisa karena kejadian begini langsung menuduh kalau Ksu Zong Ye Ue yang membunuh Jiang ZHAO kan? Teng Xisun berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan ku maksudku, hanya untuk menjernihkan masalah siapa dan di mana pembunuh Jiang ZHAO Ki, bahwa bukan kami dari keluarga Teng yang melakukannya, setelah berkata itu Teng mengundurkan diri. Ternyata kedudukan keluarga Teng di dalam dunia persilatan adalah sangat istimewa, mereka punya pedoman sendiri, siapa yang tidak mencari gara-gara dengan mereka, mereka pun tidak akan dengan tiba-tiba mencari gara-gara. Mereka tidak dapat dikatakan sebagai pendekar, tetapi juga tidak dapat dikatakan sebagai aliran yang sesat. Kali ini dia mau keluar menolong Jiang ZHAO berbicara, selain untuk membersihkan nama keluarga Teng yang tidak ada berkaitan dengan masalah ini, masih ada satu alasan lainnya. Dia sedang mencari Jin Hu untuk membalaskan dendamnya, dia dengan Wei Tianyuan pernah bertukar pikiran, dia berbuat demikian, juga. Dapat dikatakan sebagai suatu balas budi terselubung untuk Wei Tianyuan. Dia membantu Jiang Sui Jun yang sebenarnya sama juga menolong Wei Tianyuan. Keistimewaan aliran keluarga Teng adalah sangat memperhatikan untung ruginya, bantuan ini juga hanyalah suatu bantuan yang ada batasnya. Teng Xishun dalam hatinya berpikir, aku telah mewakili Jiang Sui Jun memberikan bukti yang sangat menguntungkan baginya, di mana Chuzong Ye Ue dengan Ketua Gunung Bai Tuo telah saling mengenal sebelumnya, dengan ini, aku juga telah membantu Mei Tianyuan tidak sedikit. Tidak usah gara-gara persoalan ini sampai harus berbuat tidak enak kepada Chuan Gianda, dengan berpikir sampai di situ, biarpun tidak senang terhadap tingkah laku Chuan Gianda, tetapi dia juga tidak mau melakukannya hal yang terlalu berlebihan. Dia mana tahu kalau Chuan Gianda yang ini bukanlah Chuan Gianda yang asli. Jian Ye Isan telah menggunakan identitas kakaknya, sampai orang-orang yang berada di tempat tersebut tidak ada satupun yang mengenalinya. Tetapi pemikiran Teng Xishun yang lainnya, tidak salah juga. Dapat dikatakan Chuzong Ye Ue mempunyai julukan sebagai pendekar, sebagai seorang pendekar Zhong Zhou, Sampai bisa berhubungan dengan Ketua Gunung Baituo yang beraliran susat, dari sini bisa dilihat, dia telah membuat namanya tercoreng di dalam dunia persilatan. Walaupun Chuzong Ye Ue bersikeras mengatakan bahwa dia tidak mengetahui jika Atamu Besar Ketuamu adalah Ketua Gunung Baituo, tetapi orang-orang yang berada di tempat itu, sebagian besar telah tidak lagi mempercayai perkataannya. Saat itu, sudah terdengar suara bisikan-bisikan. Jian Ye Isan menyadari keadaan tidak menguntungkan itu, dalam hatinya berpikir, Masalahnya sudah begini rawan, aku takut nyawa. Chuzong Ye Ue akan terancam, aku harus membantu untuk menyelesaikannya. Dengan tidak dapat berbuat apa-apa lagi, dia akhirnya hanya dapat berkata, Kalian semua tentunya sudah mengetahui kepribadianku, aku dari dulu memela kebenaran tidak pandang bulu, dengan pasti tidak akan membelok ke arah manapun. Benar, aku dan Chuzong Ye Ue adalah teman lama, dalam diriku sendiri aku mengatakan, aku percaya akan kata-katanya. Tetapi jika dilihat ke belakang, kalau memang dia dan Ketua Gunung Baituo telah saling kenal, tapi itu juga tidak dapat membuktikan bahwa dia telah menggunakan racun milik istri Ketua Gunung Baituo, Jin Hu untuk membunuh Jiang Zha I Ki. Tidak salah, menurut Jiang Xue Jun, ayahnya pada hari itu setelah minum arak bersama Chuzong Ye Ue, malamnya tewas keracunan. Tetapi anak kedua Teng tadi juga telah mengatakan, racun semacam ini bisa digunakan dengan dosis yang agak banyak untuk mempersingkat waktu membunuh yang terkena, mungkin saja Jiang Zha I Ki sudah keracunan sebelum minum arak bersama Chuzong Ye Ue. Dan yang meracuninya adalah Jin Hu sendiri. Jiang Xue Jun dengan tertawa dingin berkata, kalau begitu bagaimana dengan perkataan yang dikatakan oleh ayah sebelum beliau meninggal, perkataan itu yang diucapkannya kepada ibu, bagaimana kau menjelaskannya? Jikakah sudah melupakannya, aku dapat mengatakannya sekali lagi. Baik, kau katakanlah sekali lagi. Jiang Xue Jun berkata, perkataan terakhir yang ayah katakan kepada ibu adalah, kau jangan tergesa-gesa membalaskan dendam buatku, untuk sementara jangan memberitahukan dulu kepada anak kita, dia, dia punya kekuasaan di luo yang terlalu besar. Perkataan belum selesai, ayah telah meninggal keracunan. Berkata sampai di sini, Jiang Xue Jun menatap pada Jian Ye I San, berkata, orang yang ayah katakan ini tentu bukan Jin Hu kan? Tidak salah, jika perkataan tersebut seperti yang kau katakan, orang ini tidak diragukan lagi jelas adalah Chuzong Ye Ue. Jiang Xue Jun berkata, ibu mengulang apa yang dikatakan ayah, apakah mungkin itu palsu? Jian Ye I San berkata, sayang saat itu hanya ibumu saja yang berada di sana. Jiang Xue Jun dengan marah berkata, apa maksud perkataanmu? Apakah kau mencurigai ibuku telah mengarang suatu kebohongan? Jian Ye I San dengan santai menjawab, tidak, aku tidak bermaksud seperti itu, ibumu juga merupakan seorang wanita yang ternama dalam dunia persilatan, aku mana mungkin mencurigai kepribadiannya. Dan juga setauku, dia selalu berterima kasih kepada Chuzong Ye Ue atas pemeliharaan kepada keluarganya, dia tidak mungkin tanpa sebab akibat tiba-tiba mengarang kebohongan untuk merugikan Chuzong Ye Ue. Jiang Xue Jun tertawa sinis berkata, apakah kepadamu ibu mengatakan berterima kasih kepada Chuzong Ye Ue? Aku adalah anak perempuannya, masa kau lebih mengetahui lebih jelas dibandingkanku? Tapi, jika kau percaya apa yang ibu katakan itu bukan merupakan suatu kebohongan, apakah yang harus dicurigai lagi? Jian Ye I San berkata, Jiang Xue Jun, kau benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Ah, aku sebenarnya telah bertekad, masalah ini tidak akan kukatakan, tapi kalau kau memaksanya juga, ya sudah aku hanya dapat mengatakannya. Ibumu bukan orang yang dapat berbohong, perkataan ini aku sama sekali tidak curiga. Tetapi ceritamu malah yang mencurigakan. Karena ibumu tidak mempunyai alasan, dia harus berbohong untuk mencelakakan Chuzong Ye Ue, tetapi kau malah ada. Kau merasa telah disakiti, kau ingin mendapatkan belas kasihan dari orang lain, itu adalah akal yang paling bagus, dengan mengatakan bahwa Chuzong Ye Ue adalah pembunuh ayahmu. Banyak orang yang tadinya mencurigai Chuzong Ye Ue, tetapi begitu mendengar perkataan Jian Ye I San, yang juga masuk akal, mereka langsung tidak ada yang bersuara. Jian Ye I San meneruskan perkataannya, maka dari itu aku katakan, sayang saat itu tidak ada orang ketiga yang berada di sana, kalau tidak dapat merupakan bukti bahwa perkataanmu apakah benar seperti yang ibumu katakan kepadamu. Jiang Ksue Jun berkata, Chuan Janda, apakah sudah selesai bicara? Baik, silahkan bicara. Jiang Ksue Jun berkata, aku katakan kau sengaja dengan memakai alasan ibuku yang telah meninggal sehingga susah memcari bukti lagi. Ada sebagian orang yang masih belum mengetahui masalah ini sehingga menanyakannya kepada orang yang di sebelahnya, ternyata istrinya Jiang Zha I Ki juga sudah meninggal. Bagaimana meninggalnya daripada menanyakan kepada orang-orang yang bukan merupakan keluarganya, kenapa tidak menanyakan langsung saja kepada Jiang Ksue Jun. Jiang Ksue Jun berkata, terima kasih banyak kepada hadirin sekalian yang masih ada perhatian kepada ayah dan ibu, baiklah aku akan menjawab keingin tawan kalian. Ibu ku pada malam hari ketika pulang ke luo yang telah dibunuh orang, orang yang membunuhnya adalah orang yang dari luar kelihatannya baik, tapi sebenarnya malahan merupakan seorang tua yang jahat licik yang bertulang raksasa. Orang-orang yang berdiri di dataran berumpu tersebut, awalnya mengira orang yang dimarahi Jiang Ksue Jun adalah Ksuzong Ye Ue, tetapi ketika mendengar perkataan yang belakangnya, kelihatannya ada yang tidak benar. Beberapa orang tanpa sadar dalam hatinya, berpikir, Ksuzong Ye Ue masih belum mencapai umur 40 tahun, mengatakan dia tulang raksasa masih boleh, tetapi kan tidak dapat dikatakan tua jahat licik dengan tidak disadari tiba. Tiba pandangannya diarahkan kepada tubuh Jiang Ye I San. Jiang Ye I San berusaha dengan tetap tenang berkata, aku malahan ingin tahu pembunuh yang kau katakan tua jahat licik bertulang raksasa itu siapa, apakah kau bisa dengan jelas mengatakannya? Jiang Ksue Jun mengeluarkan suara tawa sinisnya berkata, apakah kau masih perlu menanyakan pada aku? Kau yang melakukannya seharusnya kau mengetahuinya sendiri. Jiang Ye I San mengerang berkata, yang kau tuduhkan apakah aku? Tidak salah. Jiang Ye I San tertawa dengan kerasnya dan berkata, untungnya para teman-teman mengetahui Jiang de Orang yang bagaimana. Saat itu banyak orang berkata, Nona Jiang, masalah ini bukan masalah sepele, kau jangan berbicara sembarangan. Cuan Jiang de Orang yang sangat bijaksana, dia mana mungkin dapat melakukan perbuatan seperti itu? Nona Jiang kau tidak mau kawin dengan Ksuzong Ye U E itu tidak apa-apa, bagaimana kau bisa melibatkan Cuan Jiang de? Kau katakan dia yang membunuh ibumu, tolong tanya apa ada buktinya. Jiang Ksue Jun menunggu orang-orang yang marah itu sampai berhenti berbicara, lalu berkata, aku mempunyai bukti orang, juga ada bukti barang. Siapa orangnya? We I Tian Yuan dengan suara kerasnya berkata, aku inilah, malam hari itu, aku sedang bersama-sama dengan Ksue Jun. Ketika itu kami berdua melihat ibunya dibunuh, pembunuhnya mencoba kabur saat dia berteriak, aku segera mengejarnya, dengan jelas, pembunuhnya bukan orang lain, yaitu Tuan Jiang da ini. Jiang Ye I San berkata, terima kasih, ternyata malam hari itu, kau bersama-sama dengan Ksue Jun. Tolong tanya bagaimana bisa kau pada malam hari bersama-sama dengan orang yang telah bersuami? We I Tian Yuan berkata, terserah kau berpikir apa, ini adalah masalah kami berdua, tidak ada urusannya denganmu. Jiang Ye I San berkata, kau menjadi saksinya Jiang Ksue Jun, dengan begitu apakah seharusnya kami juga mengurusnya? Dia sengaja memakai kaptah kami, supaya orang-orang bisa mengambil keputusan. Memang ternyata kemudian langsung ada orang yang berkata, aku tidak ingin memarahi kalian dengan perkataan lelaki penjinah dengan perempuan yang bersuami, tetapi jika lelaki seperti ini dapat menjadi saksi perempuan tersebut, ini bukankah sesuatu lelucon orang yang berkata adalah teman baiknya Ksuzong Ye U E, dari aliran Sa Oli I Y I N Xin Mo. Ada suara aneh tiba-tiba terdengar lagi dan berkata, kami tidak sependapat, dengan hanya dengan mendengar romongan orang saja, mereka berdua ada selingkuh atau tidak itu satu masalah, benar atau tidaknya bukti perkataan mereka adalah satu masalah yang lain lagi. Chuan Gi Anda adalah orang yang terpandang dan dihormat di dalam dunia persilatan, di dalam pertemuan ini orang yang mengagumi dia tentu diingat banyak, tetapi orang yang berprihatin kepada Jiang Sui Jun juga masih ada. Begitu suara aneh tersebut berhenti, saat itu juga langsung ada orang yang berkata, perkataan ini juga bukannya tidak beralasan, Jiang Sui Jun mengatakan dia mempunyai saksi orang dan juga bukti benda. Jika saksi orangnya tersebut kami tidak dapat mempercayainya, seharusnya dia mengeluarkan bukti barangnya tersebut baru benar. Orang-orang di tempat mulai berbisik-bisik, Chuan Gi Anda asli yang bersembunyi di puncak Mimoya malahan menghembuskan nafasnya. Sangguan Feifeng berkata, Chuan Gi Anda, apakah kau menyalahkanku karena telah menolong kakak Sui Jun berbicara? Sehingga membuat adikmu tidak berkutik? Ternyata suara-suara aneh tadi itu adalah suaranya. Suara itu merupakan bahasa perut dari ilmu perguruannya. Chuan Gi Anda berkata, bagaimana aku bisa menyalahkanmu, aku mengerti perasaanmu, kau ingin agar dia menyadari kesalahannya? Ah, tetapi sayangnya. Tanda petik. Dia tidak menyelesaikan perkataannya, tetapi orang di sampingnya yaitu Teng Huai Yei dan Sangguan Feifeng telah mengerti akan maksudnya. Dia sedang menyesali perbuatan adiknya, takut sudah tidak dapat disadarkan kembali. Setelah dia termenung berkata, aku benar-benar tidak menyangka dia bisa menjadi berubah seperti ini, aku dengan dia lahir pada saat yang bersamaan, bersama-sama bertumbuh besar, aku mengenal dia sama seperti aku mengenali diri sendiri. Sifat dia biarpun sedikit aneh, tetapi tidak jahat. Ah, bagaimana dia dapat berubah seperti ini? Sangguan Feifeng berkata, Chuan Gi Anda, aku mengerti engkau sedang bersedih hati. Tetapi hal itu adalah dia sendiri yang menanggungnya. Jika adikmu benar-benar berbuat yang jahat, takutnya kau juga hanya bisa, hanya bisa. Tanda petik. Chuan Gi Anda berkata, Nona Sangguan, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Jikalau terpaksa, aku akan berbuat tegas tidak pandang bulu. Kita bergerak sesuai rencana, rencananya adalah di saat yang memang diperlukan, dia bersama dengan Sangguan Feifeng akan turun tangan, memusnahkan ilmu silat adiknya. Dia walaupun dalam mulutnya mengatakan tegas tidak pandang saudara, tetapi saat dia melaksanakan rencana tersebut, sebenarnya mempunyai pengharapan agar Sangguan Feifeng dapat sedikit bermurah hati untuk melepaskan nyawa adiknya. Sangguan Feifeng tidak bersuara, hanya memperhatikan perubahan situasi di pertemuan tersebut. Jian Ye Isan yang berpura-pura menggunakan identitas kakaknya, untuk tetap berperan sebagai pria yang berwibawa, terdengar berkata, Baiklah, Jiang Sui Jun, kau masih punya bukti barang apa, tolong dikeluarkan. Jiang Sui Jun berkata, Aku berharap untuk menjelaskan dulu artinya. Barang bukti. Misalkan dalam hal pembunuhan atau semacamnya, apa kira-kira barang bukti yang paling utama? Jian Ye Isan berkata, Sekarang aku adalah orang yang kau jadikan tersangka, aku tidak bersedia untuk menjawabnya. Tang Si Sun berkata, Aku adalah orang luar, biarkan aku yang mengatakan seadanya menurut aturan dunia persilatan baik tidak. Kalau dia sudah mau berbicara, Jian Ye Isan jelas tidak berani menolak. Jurus keluarga Jian. Tang Si Sun menolehkan kepalanya, bertanya kepada Jiang Sui Jun, Nona Jiang, Apakah betul ibumu mati keracunan? Bukan. Tang Si Sun berkata, Kalau begitu, peristiwa ini bukan menggunakan racun untuk membunuhnya, tapi pembunuhnya memakai alat khusus atau pisau khusus atau semacamnya. Juga bukan. Di antara orang-orang ada yang berkata, Chuan Gianta dan dulu tidak memakai senjata, rasanya aneh mengapa Tang Si Sun tidak mengetahuinya, jika tahu, mengapa mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya? Tang Si Sun dengan santai berkata, Aku hanya menanyakan menurut kebiasaan yang seharusnya, bukan untuk memutuskan siapa pembunuhnya. Jiang Sui Jun berkata, Kalau begitu tolong tanya selain alat khusus suatu aliran atau persenjataan khusus, masih ada apa lagi yang dapat dijadikan barang bukti? Tang Si Sun berkata, Kalau dari tubuh mayat dapat diselidiki ilmu khusus yang digunakan, itu juga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang berguna. Jiang Sui Jun berkata, Di tubuh ibuku tidak ada bekas luka, tetapi ketika ia mati, urat-urat nadinya menonjol keluar, tapi kepalanya malahan lunak, empuk, seperti kapas. Tang Si Sun hanya ingin memberi bantuan yang terbatas, sesudah bertanya sampai di sini, lalu berkata, Kalau begitu, ibumu terbunuh oleh sejenis ilmu yang istimewa. Tetapi entah ajaran khusus dari keluarga mana dan aliran mana, maafkan akan kekuranganku, yang tidak mengetahuinya aku tidak bisa bertanya lebih lanjut, selesai berbicara itu, dia mundur. Bagai api yang membara, wajah Jian Yei San memerah kemudian memucat. Wei Tian Yuan berkata, Setau ku, itu adalah ilmu Nian Seng, telapak sutera, dan ilmu Das Wai Beesou, telapak tangan penghancur batu, yang dilatih bersamaan dan menjadi satu tenaga telapak, dapat melukai tubuh bagian dalam, juga dapat membuat tulang dalam tubuh manusia sampai remuk bagaikan tepung, tapi bagian luar tubuh malahan tidak terlihat ada yang terluka. Ilmu semacam Nian Zeng dan Das Wai Beesou yang digabungkan menjadi tenaga telapak tangan, adalah satu-satunya ilmu khusus yang berasal dari keluarga Jian. Jian Ksue Jun berkata, Barang bukti sudah ada, Jian Kianya, kau masih ada perkataan apalagi Kianya adalah nama kecil tuan Janda. Jian Yei San tidak berkata apa-apa, hanya tertawa sinis. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi malahan ada orang yang mewakilkan dia berbicara. Yang berbicara adalah orang dari aliran Tapak Bagua, Telapak, Segi Delapan, Wang Lian Ying dan dari aliran kepalan tangan Mei Hua, Mei Hua Kuan, Mei King Feng. Kedua orang ini adalah teman baik dari tuan Janda, kali ini tuan Janda bersama Ksuzong Ye Ue tinggal di tempat kediaman mu ZHIAO, dalam hati mereka ada merasa aneh, juga ada sedikit perasaan curiga. Tetapi dalam kondisi sekarang, ketika mendengarkan perkataan Wei Tian Yuan, demi teman baiknya mereka menjauhkan kecurigaan yang bagaikan bongkahan batu. Dari aliran Bagua Wang Yan Ying tertawa berkata, Wei Tian Yuan, sayang kau hanya mengetahui yang satu, tidak tahu yang kedua. Apa maksud yang kedua? Wang Yan Ying berkata, tidak salah apa yang kau katakan mengenai gabungan kedua jurus yang menjadi tenaga telapak itu adalah merupakan ajaran khusus dari aliran keluarga Jian, tetapi sayangnya tuan Janda belum dapat berlatih sampai sempurna ajaran tersebut. Dari aliran Mei Hua Kuang yaitu Mei Qing Feng melanjutkan berkata, Chuan Janda dan kami sudah berteman baik puluhan tahun, dia sama sekali tidak akan menyembunyikan masalah pribadinya kepada kami. Belum lama ini, aku masih berlatih bersama dengannya, setauku, ilmu dasuai Beisbo sudah ada kemajuan untuk memecahkan batu, jurus Mei Yan Seng juga telah berlatih sampai diadapat benar-benar menguasainya. Tetapi kalau dikatakan kedua macam jurus ini sudah dapat dipadukan sampai mencapai tenaga telapak tangan, dia masih belum dapat melakukannya, mungkin masih membutuhkan waktu paling sedikit lima tahun untuk dapat menyempurnakannya. Jian Yei San sengaja tertawa berkata, Kakak Mei, kau terlalu memandang tinggi, aku sudah tua, sekarang masih belum berhasil berlatih, takutnya seumur hidup tidak akan berhasil. Wei Tian Yuan tertawa sinis berkata, kau sangat merendahkan diri tetapi sayang kau malahan di depan saksi metu berani. Mengatakan kebohongan. Wei menolahkan kepala, kepada Wang Yan Ying dan Mei Qing Feng berkata, dia bagaimana berlatih bertanding dengan kalian, aku tidak tahu tetapi aku telah benar-benar beradu dengan dia, bukannya berbahasa basi setauku, dia punya ilmu silat adalah jauh lebih hebat dibanding dengar yang kalian katakan itu. Wang dan Mei dua orang itu berubah wama wajahnya, dengan tidak dijanjikan bersama-sama berkata, apakah kau mencurigai kami berbohonju untuk menolong dia? Tang Xi Sun berkata, kalian berdua tidak perlu saling ribut, benar atau tidak, dengan dicobakan bisa diketahui. Lalu, ketua dari tempat Feima, Feima Piaoju, Piaoju sama dengan tempat yang bikin senjata rahasia, Marulong juga ikut berbicara, benar, lagi pula tua. Jian Dia juga telah menerima tantangan dari Wei Tian Yuan, lebih baik biarkan mereka untuk bertanding dulu saja baru, dibicarakan kembali, Feima ini berkedudukan di dalam ibu kota dan merupakan perusahaan kedua terbesar setelah Zheng Yuan Biaoju, tetapi Marulong bukan orang yang seperti Tang Huayuan yang tua terhormat, dia menyukai keramaian, beberapa bagian, dapat dibilang tukang gosip. Saat itu kerumunan orang-orang begitu ramainya, dan banyak di antara mereka yang menantikan suatu pertempuran. Walaupun dalam kalangan persilatan seharusnya sebelum bertanding harus ada pembicaraannya, membeber permasalahan, dahulu, tetapi hal itu hanya merupakan suatu contoh saja. Sebenarnya orang-orang tersebut yang sebagai penengah juga, maksud utamanya adalah mengharapkan dapat melihat satu pertempuran yang hebat, baru dengan begitu dapat memuaskan keinginan mereka. Orang-orang ini terhadap pembicaraan yang bertele-tele, sudah merasa bosan. Maka, ketika Marulong berpendapat tanding dulu baru dibicarakan, saat itu juga orang-orang menyetujuinya. Saat itu, Jian Yei San sudah tidak dapat untuk mengelak lagi. Jian Yei San berkata, baik, jika memang kau menantang kami berdua untuk bertanding, tetapi pendekar Kso masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan, dan keadaanku juga tidak dapat menguntungkan diri sendiri, jadi aku dan K saja yang bertanding satu lawan satu. Yang diakatakan mengenai urusan keluarga, tidak perlu dijelaskan lebih lagi, semua orang juga telah mengerti urusan keluarga Kso Zong Yee Ue dan Jiang Ksoe Jun yang suami istri berubah menjadi musuh. Marulong orang yang tukang gosip langsung bertepuk tangan meyetujui, sambil tertawa berkata, betul, perkataannya masing-masing ada benarnya, kami lebih-lebih tidak tahu bagaimana caranya mengambil yang terbaik dan benar. Paling baik adalah mereka bertanding dulu dengan jurus andalan mereka masing-masing. Jiang Ksoe Jun dengan muka dingin bagaikan es menatap pada Marulong, tetapi tidak berkata apapun. Teng Ksi Sun menghampirinya dan berbisik, Marulong, tolong kau bicara yang betul sedikit. Nona Jiang sendiri sudah memastikan kalau Kso Zong Yee Ue musuh yang membunuh ayahnya, dan juga mereka berdua belum mengadakan pemberkatan pernikahan, bagaimana kau bisa menganggap mereka sebagai suami istri. Marulong mengetahui dirinya telah salah berbicara, dengan tertawa berkata, teman-teman semuanya mengetahui aku mempunyai kebiasaan berbicara kesana-sini, terima kasih atas pengajarannya. Lebih baik tolong kau yang jadi penengahnya. Jian Yee Isan sekarang juga merupakan tersangka, dengan sendirinya dia juga tidak dapat menjadi penengah lagi. Teng Ksi Sun berkata, Sebenarnya sudah tidak perlu iagib canengah segala, hanya perlu menanyakan kepada Nona Jiang apa dia bersedia kau yang mewakilkannya. Perkataan ini semua orang dapat mengerti. Ini bukan pertarungan yang biasa, akan tetapi untuk membalaskan dendam mayah ibunya. Pertarungan ini pasti bukan gampang dihentikan, akan tetapi merupakan pertarungan habis-habisan. Untuk pertarungan hidup mati bagaimana bisa orang luar yang mewakilkannya? Jiang Ksue Jun menghadap Teng Ksi Sun menganggukan kepala, berkata, Terima kasih Tuan telah mewakilkan aku mengatakan perkataan bijak. Ksuzong Yee Ue adalah musuh yang membunuh ayahku, saya sudah putus hubungan dengannya. Ksuzong Yee Ue dalam hatinya senang sekali, berpikir, Soe Tian Senlong, naga sakti terbang ke langit, pasti bisa melawannya, tapi aku tidak percaya bisa terkalahkan oleh wanita ini. Saat itu dia dengan berpura-pura sedih, dia menghela nafas dan berkata, Ksue Jun, kau menghendaki putus hubungan, tidak mau berbaikan, terserah kau saja. Meskipun tidak dapat lahir bersama-sama, dapat bertarung habis-habisan, itu juga bagus. Teng Ksi Sun berkata, jika kalian setuju dengan ide perkataan Maru Long, semua juga tidak perlu banyak bicara lagi. Sekarang babak pertama Tuan Janda dan Wei Tian Yuan bertarung, baik hidup atau mati, setelah pertandingan pertama selesai, Jiang Ksue Jun dan Ksuzong Yee Ue masing-masing bertarung dengan ilmu andalan mereka. Jiang Yei San dengan identitas yang sebagai orang yang lebih tua berkata, Wei Tian Yuan, kau keluarkan kehebatanmu. Wei Tian Yuan berkata, Baik, hari ini kalau bukan kau mati, aku bersedia mati selesai. Berkata Wei langsung menyerang mengeluarkan serangan cepatnya bagaikan petir, tangannya mencoba mencengkrar tulang bahunya Jiang Yei San. Orang-orang yang menonton mengenali jurus-jurusnya langsung berteriak berkata, Ah, bukankah itu jurus King Longshou, Cakarnaga tanda tanya. Orang yang berkata adalah seorang tua, guru tinju asal Beijing Bemamsluo Kangseng. Dia adalah teman baik Tuan Janda juga, 20 tahun yang lalu pernah melihat Kian Ran menggunakan jurus tangan Cakai Naganya. Dia sangat mengetahui kehebatan jurus yang satu ini, tetapi tidak mengetahui bahwa Wei Tian Yuan adalah murid yang diajar langsung oleh Kian Ran sendiri. Dia dengan Tuan Janda adalah teman lama, sejauh mana kehebatan ilmu silat Tuan Janda, dia juga sangat mengetahuinya. Dalam hatinya berpikir, Wei Tian Sen Long biarpun tidak mengeluarkan seluruh dari ilmi U keluarga Ki, hanya dengan serangan tangan Cakarnaga yang ini, apakah Tuan Janda bisa menghadapinya? Pemikiran belum selesai, Jian Yei San telah menangkis jurus Umei Tian Yuan. Dia kelihatan hanya menangkis sembarangan saja, tapi telah membuat Umei Tian Yuan harus merubah serangannya. Memang kelihatannya sangat santai sekali tak ada angin pukulan, tapi sebenarnya dia telah mengeluarkan keahliannya di barengi tenaga dalamnya yang dikumpulkan. Jurus yang dia pergunakan adalah jurus Daswai Beisou. Jurus ini adalah jurus yang biasanya dipakai oleh kakaknya Tuan Janda yang asli, yang merupakan jurus kesukaannya. Penaga yang dipakainya tidak terlihat oleh orang-orang yang ada saat itu, hanya orang yang menghadapi serangannya saja yang dapat merasakannya. Saat itu Luo Kang Seng, Mei Qing Feng, Wang Dian Ying dan yang lainnya walaupun ada perasaan khawatir, tapi juga mengetahui bahwa jurus keluarga Ki yang dipakai Umei Tian Yuan itu belum dikuasainya secara sempurna. Umei Tian Yuan dalam saat itu menganti serangannya memakai 8 jurus telapak tangan, 8 macam jurus telapak ini di dalamnya terdapat 6 jurus keluarga Ki yang berlainan. Jurusnya ternyata sangat ampuh, orang melihat dan mengetahui bahwa itu adalah jurus keluarga Ki dibuatnya menjadi sangat terkejut, karena jurus keluarga Ki yang manapun semuanya sangat ampuh dan bisa membunuh lawannya. Saat itu telah ada orang yang berbisik memberitahukan kepada Luo Kang Seng, sekarang Luo Kang Seng baru mengetahui asal usulnya Wei Tian Yuan dengan jurusnya itu. Luo Kang Seng dalam hati berpikir dan kepada Wang Dian Ying, Mei Qing Feng berkata, keluarga Ki mempunyai ilmu silat nomor 1 di dunia, nama ini ternyata bukan asal didapat begitu saja walaupun dia belum mempelajarinya sampai sempurna betul, aku takut Tuan Gianda juga akan mengalami cedera. Kalian berdua adalah teman baik Tuan Gianda, apakah tega kalau sampai Tuan Gianda jatuh tewas di tangan Wei? Mei Qing Feng menghembuskan nafasnya berkata, kau kan tahu kepribadian Tuan Gianda, apa yang telah dia katakan pasti akan dialakukan. Kalau dia katakan akan bertarung dengan Wei Tian Yuan satu lawan satu, bagaimana mau menerima bantuan dari kita? Luo Kang Seng berkata, apakah kau tega melihat dia mati dipukul oleh Wei Tian Shen Long? Mei Qing Feng berteriak berkata, hidup mati adalah masalah kecil, kehormatan lebih penting. Meskipun dia tewas di tangan Wei Tian Yuan, dia juga tidak akan menerima bantuan kita. Wei Tian Ying yang selama itu tidak bersuara, menghembuskan nafasnya, berkata, aneh. Luo Kang Seng berkata, apa yang aneh? Wei Tian Ying berkata, kehebatan ilmu silatumi Tian Yuan adalah di luar perasangka kita semua, tetapi ilmu Tuan Gianda juga seperti jauh lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Saat itu pertarungan mereka semakin memanas. Hanya terlihat Wei Tian Yuan dengan ilmunya yang tinggi, menggerakkan tangan dan kakini sangat cepat, semuanya membawa angin pukulan yang lembut tipi berbahaya. Tetapi Tuan Gianda dengan kibasan-kibasan lengan bajunya, membuat Wei Tian Yuan mau tidak mau harus mundur ke belakang. Orang-orang yang berdiri di sekelilingnya, dengan sendirinya merasakan tenaga telapak tangan Wei Tian Yuan. Bagaikan hujan angin yang datang, tetapi pada saat Tuan Gianda mengeluarkan tenaga dalamnya, mereka juga dapat merasakan angin pukulannya. Orang-orang yang berada di sekelilingnya tidak dapat berdiri tenang, perlahan-lahan terdorong mundur, meninggalkan sebuah ruang kosong yang besar. Meskipun pukulan Wei Tian Yuan sangat ganas, tapi tubuhnya tidak tertahankan mundur ke belakang. Tuan Gianda tidak bergeming, tetapi dapat menahan serangan Wei. Dalam suatu kibasan lengan bajunya Tuan Gianda membuat Tuan Gianda terpelanting ke belakang sampai ke samping gundukan batu-batuan. Orang-orang yang berpihak kepada Tuan Gianda semuanya tercengang, dalam hatinya berpikir, tua yang ganas. Mimoya adalah sebuah gundukan batu yang terbalik, Wei Tian Yuan telah terpelanting sampai ke pinggirnya, hal itu membuatnya tidak ada jalan untuk mundur lagi. Saat itu juga membuat sangguan Fei Feng menjadi cemas. Menurut rencananya dengan Tuan Gianda, asli, mereka semula seharusnya sudah keluar. Dengar munculnya Tuan Gianda yang asli dapat membuka penyamaran adiknya yang palsu, sangguan Fei Feng ingin segera menggunakan ilmu pedang bayangan bersama Wei Tian Yuan menangkis perlawanan Jian Yei San. Tetapi yang anehnya, Tuan Gianda yang asli malahan sama sekali tidak bereaksi. Padahal mereka sebelumnya telah memutuskan bahwa Tuan Gianda yang asli harus bisa membereskannya. Sangguan Fei Feng tidak dapat menahan diri berkata, Wei Tian Yuan sudah dipaksa mundur sampai ke tepi jurang, Aku lihat, sudah seharusnya kita mengulurkan tangan menolongnya. Tuan Gianda berkata, Tenang, tenang berkata begitu tapi tampangnya terlihat kebingungan. Sangguan Fei Feng seketika dalam hatinya berpikir, Apa? Mungkin Wei Tian Yuan sengaja mengatur siasat menurut pandangannya dalam dunia persilatan, dia dapat melihat Umi dengan Jian dua orang ini mempunyai ilmu silat yang seimbang, Wei Tian Yuan mungkin tidak sehebat lawannya, tetapi seharusnya tidak mundur sampai terdesak ke tepi jurang. Tuan Gianda tiba-tiba seperti sedang bergumam sendiri berkata, Aneh-aneh, siapa dia? Dia siapa? Sangguan Fei Feng ikut terheran-heran, dia ingin menanyakan kepadanya dia siapa apa maksudnya, tetapi tidak jadi ditanyakan. Telah perubahan yang tidak disangka-sangka, yang menarik perhatiannya. Wei Tian Yuan masih dalam kondisinya yang terjepit, dalam suatu kesempatan Jian Yei San telah melancarkan suatu serangan istimewa menggunakan telapak tangannya yang menutup jalan lolos dari lawannya, telapak tangannya meluncur ke arah kepala dari-dari Wei Tian Yuan, rupanya Jian Yei San sudah tak sabar lagi untuk segera menyelesaikan pertarungannya, serangan ini secepat kilat telah mendekati sasarannya. Tiba-tiba secara tak diduga Wei Tian Yuan bisa bergerak seperti belut melewati samping Jian Yei San hanya beberapa centi dari telapak tangan Jian Yei San. Ilmu gerak tubuhnya yang mengagumkan itu, orang-orang tidak sempat melihatnya dengan jelas, dia telah lolos dari posisinya yang berbahaya. Juga ketika dia melewati samping tubuh Jian Yei San, dia masih sempat melancarkan pukulan kepada Jian Yei San sedang telapak Jian Yei San karena terlanjur dilancarkan telah mengenai batu di belakang tubuh Wei Tian Yuan. Terdengar suara berbarengan bah, bah dua kali, Wei Tian Yuan telah memukulnya, tangannya seperti memukul di atas papan, dalam waktu singkat, Jian Yei San juga telah membalikan tubuhnya. Bajunya tergores lobek karena tenaga pukulan tersebut. Wang Tian Ying melihat semua kejadian tersebut, ilmu gerak tubuh Wei Tian Yuan benar-benar membuatnya tercengang, Jian Yei San juga tidak menyangka bisa terkena pukulan balasan tersebut. Wang Tian Ying dengan tidak sadar juga dia berteriak ayah, sesudah itu dalam hatinya berpikir, tidak disangka tenaga dalam Tuan Jian Da dapat menjadi sehebat ini, kalau dilihat beberapa hari yang lalu perkelaianku dengan dia, saat itu dia sengaja mengalah kepadaku. Wei Tian Yuan tertawa berkata, aku tidak dapat melukaimu, kau juga tidak dapat melukaiku, tetapi bajumu telah dirusak olehku, kalau dihitungka sudah kalah setengah jurus dariku. Masih berani bertanding tidak sesudah berkata itu, seperti akan meninggalkan Arna. Sebenarnya Jian Yei San dapat dengan lengan bajunya menangkis pukulan tadi, ternyata ilmu silatnya masih belum dikeluarkan seluruhnya. Jian Yei San bersuara hahagggg, berkata, jika ada keberanian, jangan lari dulu Wei Tian. Yuan dengan gerak tubuhnya yang cepat, sekejap metode dia sudah jauh, tetapi Jian Yei San juga tidak mau terlambat, mengikuti perubahan keadaan, dia ikut mengejarnya. Wei Tian Yuan dalam hati tertawa, kau yang tua, akhirnya mengikuti perkataanku juga ternyata sebenarnya diabukannya berniat untuk meremahkan ilmu silat lawannya, tetapi karena dia khawatir Jian Yei San tidak mau melawannya, maka sengaja memakai taktik. Chuan Jian Da yang asli melihat semuanya dari puncak Mimoya tersebut, ketegangan tampak di wajahnya semakin parah, berkata, aneh, aneh, tidak benar, tidak benar. Sangguan Fei Feng walaupun masih belum benar-benar mengerti maksud perkataannya, tetapi juga dapat sedikit-sedikit menebaknya, dan berpikir lagi. Dia mau tahu Jian Yei San, karena salah berlatih ilmu silat dengan yang seharusnya, dia telah tersesat, jalan api menuju neraka, oleh sebab itu setengah tubuhnya menjadi tidak berfungsi, lumpuh. Menurut keadaan biasanya, orang yang setengah tubuhnya sudah tidak berfungsi, walaupun sudah sepenuhnya mendapatkan pengobatan yang benar, ilmu meringankan tubuhnya juga tidak dapat mencapai ke tingkat yang sempurna. Dalam hati sangguan Fei Feng berpikir, perkataan aneh yang Tuan Jian Da katakan itu mungkin menunjuk ke hal yang ini, tetapi kata tidak benar itu membicarakan masalah apa. Wei Tian Yuan dan Jian Yei San mulai bertanding kembali, mereka mengeluarkan gerakan yang lebih perlahan dibanding sebelumnya, malahan Jian Yei San terlihat tidak setenang sebelumnya. Wei Tian Ying dan pendekar yang lainnya dapat melihat, pertandingan mereka berdua kini telah mencapai pemakaian tenaga dalam. Jian Yei San kelihatannya mulai kehabisan nafas, tetapi juga tidak dapat kalah dalam waktu singkat. Wei Tian Yuan dan Jian Yei San masih bertarung terus, setelah melewati beberapa jurus, tiba-tiba Wei berkata, Ketua Mei, Ketua Wang, Guru Luwo, kalian bertiga adalah orang yang baik dan bijak, tolong kalian bertiga pergi melihat gundukan batu itu. Kedua orang yang sedang bertanding tenaga dalam, salah satu pun belum ada yang terkalahkan, maka dari itu siapa juga tidak dapat meninggalkan arna pertandingan. Jian Yei San dengan segala kemampuannya ingin segera mengalahkan lawannya. Ketika Wei Tian Yuan berbicara, sebenarnya hal itu membuat konsentrasinya sendiri buyar, dan ini membuat akibat tidak baik baginya, rugi. Perlawanannya yang begitu sengit. Membuat Wei Tian Yuan mendengus HGG dan dia mundur tiga langkah, di sudut mulutnya ada mengeluarkan darah. Tetapi dia tetap meneruskan perkataannya berkata, Ketua Ma, walaupun kau berbicara tidak begitu sopan, tetapi kau orang yang jujur kepribadiannya, aku juga masih dapat mempercayainya. Tolong kau juga untuk menjadi saksi, bersama-sama dengan mereka bertiga, pergi ke gundukan batu itu untuk melihat. Ma Rulong memang sebenarnya adalah orang yang senang akan keramaian, Wei Tian Yuan belum berbicara juga dalam hatinya sudah ingin ikut pergi melihatnya, mendengar Wei Tian Yuan berkata begitu, kebetulan sesuai benar dengan keinginan hatinya. Saat itu dengan tertawa dia berkata, Wei Tian Shen Long, aku tidak peduli dengan kebaikanmu, sekarang ada masalah segar yang dapat dilihat, aku si Tua Ma ingin pergi melihatnya. Terima kasih banyak kau dapat mempercayai ku, tapi aku juga tidak perlu menjadi saksi, maksudnya hanya ingin melihat keramaian saja, dia lalu mengikuti Wang Yan Ying dan yang lainnya berjalan ke arah batu-batuan tersebut. Wei Tian Yuan mundur selangkah dan memulihkan kembali posisinya, sekarang dia tidak mengalah lagi kepada Jian Yei San. Jian Yei San tidak dapat menghentikan serangannya dan perkataan yang Ma Rulong katakan juga tidak dapat ditolaknya. Wang, Lu, Mei, Ma, empat orang menghampiri bawahnya batuan tersebut, batu itu adalah tempat di mana Wei Tian Yuan tadi menahannya ketika terdesak oleh Jian Yei San. Luo Kang Seng merasakan tidak enak, dia berkata, batu ini sepertinya tidak terlihat ada keandahannya. Dari aliran Bagua Wang Yan Ying yang paling tegas, tetapi karena Tuan Janda adalah teman lama, dia mengulurkan tangannya, ingin memegang batu tersebut tetapi tidak berani menyentuhnya. Dari aliran Mei Hua, Mei King Feng yang berada di sampirik Wang Yan Ying, mukanya tegang. Tetapi dia mempunyai perasaan yang sama dengan Wang Yan Ying, dalam hati berpikir, mengapa Tuan Janda mau menyembunyikan ilmu silatnya? Apakah benar dia yang membunuh Jiang? Kebohongannya jika sampai terbongkar, hal itu benar-benar tidak menguntungkan baginya. Saksi orang lebih baik orang lain saja yang melakukannya. Kebalikannya orang yang dari awal mengatakan bukan untuk menjadi saksi, Marulong tidak sabar, dia melihat Wang Yan Ying tidak berani menyentuh batuan tersebut, lantas berkata, ya, batuan ini terlihat dari luar sih tidak ada yang anehnya, tetapi tidak tahu di dalamnya apakah ada keandahan ku coba untuk merabahnya. Sekali di Rabah, keandahan dari dalam itu temiata memang muncul di hadapan mereka. Begitu di Rabah, terlihat serapihan batu kecil yang berjatuhan, ada batu-batu kecil yang tersentuh berubah menjadi serbuk. Batu tersebut besar dan juga tebal, tentunya tidak semuanya dapat berubah menjadi serapihan maupun serbuk, tetapi yang berjatuhan ada sekitar 1-3DM tebalnya. Tidak usah ditanyakan juga telah diketahui, itu adalah dikarenakan pukulan Jian Yei San. Pada saat itu, mereka berempat semuanya saling tercengang, tidak dapat mengeluarkan perkataan apapun. Marulong yang telah tercengang sesaat berkata, Ketua Wang, kau orang yang banyak pengalaman, tolong tanya ilmu silat apa ini, bagaimana bisa sehebat ini? Wang Yan Ying tidak menjawab pertanyaannya, malahan menghembuskan nafasnya, menolehkan kepalanya, kepada Luo Kang Seng dan Mei King Feng berkata, Menurut kalian bagaimana? Luo Kang Seng juga tidak berani seorang diri mengeluarkan pendapatnya, berkata, Lebih baik kita dalam waktu bersamaan mengeluarkan pendapat, lihat apakah pendapatnya mirip atau tidak. Ini adalah gabungan ilmu telapak Das Wai Be Esou, Tangan Penghancur Batu, dan Mian Zeng, telapak sutra tiga orang bersama-sama mengatakannya, bukan mirip, tetapi semuanya sama. Wang Yan Ying pucat tampangnya, dengan nada berat berkata, Chuan Gianda, selamat kau telah berhasil berlatih ilmu keluarga yang hebat, tetapi mengapa kau menutupi semuanya kepada teman lama? Perkataan yang keluar dari mulut Wang Yan Ying, bagaikan batu besar yang meremukan hati, semua orang merasakannya. Istrinya Jiang Zheiki dibunuh orang, Wai Tian Yuan mengatakan Chuan Gianda adalah pembunuhnya, bukti yang paling kuat adalah ilmu silat alirannya yang dia miliki ini. Dan juga penyangkalan terhadap tuduhan, bukti yang paling kuat, juga berada di tangan Wang Yan Ying dan yang lainnya yang mewakilkan Chuan Gianda untuk bersaksi, untuk membuktikan dia sama sekali tidak berhasil berlatih jurus hebat warisan keluarganya. Tetapi sekarang orang yang bersaksi mewakilkan Chuan Gianda, malahan mereka sendiri mengatakan hal yang berlawanan dengan kenyataan, sekarang mereka malah sebaliknya mewakilkan Wai Tian Yuan bersaksi. Keadaan menjadi hening, semua orang memandang kepada Chuan Gianda, melihatnya, apa yang akan dikatakannya? Jiang Yei San dengan suara berat berkata, kalian percaya aku juga baik, tidak percaya juga baik, sekarang aku dengan Fai Tian Senlong sedang bertanding hidup mati. Semuanya harus menunggu sampai aku selesai bertanding dengannya baru bisa dibicarakan lagi. Perkataan yang dia keluarkan bukannya tidak beralasan, di saat hidup atau mati, dia bagaimana bisa untuk menjelaskan semua itu? Juga biarpun dia berhasil melatih ilmu silat warisan keluarganya tersebut, dengan terbunuhnya ibu yang mempunyai kaitan yang sangat kuat, tetapi kedua hal tersebut tidak ada jalur yang menghubungkannya. Di mulut dia berkata-kata, tetapi tangannya tetap bergerak, tetap menangkis dan menangkis, serangan semakin gencar. Dalam pertempurannya yang sengit tersebut, orang luar juga tidak dapat memberhentikannya. Dalam pertempuran tersebut lagi-lagi Yungi Tian Yuan terkena sebuah pukulan dari Jiang Yei San, segumpal darah mengalir dari ujung mulutnya. Marulong dengan suara yang rendah berkata, kalau kalian tidak turun tangan memberhentikan cuan janda, nyawa Wai Tian Yuan tidak akan tertolong. Ini, ini bukannya berarti membiarkan dia, kalimat selanjutnya Marulong tidak meneruskannya, tetapi Wai Yan Ying dan yang lainnya mengerti maksud. Perkataannya, kalimat yang ingin diakatakan selanjutnya adalah membunuh orang. Muka Wai Yan Ying terlihat kesal, terlihat hatinya ingin bertarung, tetapi akhirnya dia hanya bisa menghela nafas saja. Jian ketiga. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara orang tua yang berkata, siapa orang yang berani mengaku aku sebagai adikku. Seorang tua yang berperawakan yang besar tiba-tiba loncat turun dari puncak Mimoya. Orang-orang di tempat itu melihat orang tua ini dengan orang yang sedang bertarung yang mengaku sebagai tuan janda begitu sama percis, tidak ada yang berbeda. Ada beberapa orang yang mengetahui jika tuan janda mempunyai seorang adik laki-laki, dari awal sudah sedikit curiga kalau orang tersebut adalah tuan jian kedua, tetapi sama sekali tidak terpikirkan kalau tuan jian kedua pun ada yang palsu. Mendengar tuan janda yang baru datang membongkar kepalsuannya, semua menjadi tambah semakin terkejut. Orang yang memalsukan tuan janda, berteriak berkata, jian kianya, siapa yang menyuruh kau datang turut campur, kau mencari mati sendiri di tengah teriakannya, dengan sebuah pukulan membuat meitian yuan terdorong mundur, kemudian dia segera menghampiri tuan janda yang asli, yang baru datang. Tiba-tiba dari kejauhan juga terdengar suara, tua aneh murong, jangan harap kau bisa melukai kakakku. Selanjutnya hanya terdengar suara ting, ting. Ternyata ada orang yang sebelah kakinya cacat, tangannya memegang tongkat, dan dengan memakai tongkat menghampirinya. Lagi ia gidatang seorang yang mukanya sama dengan tuan janda. Tetapi orang, orang semuanya telah mengetahuinya, orang yang baru kali ini adalah tuan jian kedua, yang terakhir ini yang adalah adiknya tuan janda, jian yei san. Jian yei san datangnya sangat cepat, awalnya suaranya terdengar seperti di kejauhan yang dihalangi oleh sebuah hanat gunung, tapi dalam sekejap, telah berada di puncak mimoya. Dia biarpun datangnya cepat, tetapi tetap saja masih terlambat. Hanya terdengar suara peng, cuan janda yang kedua, asli, telah terjatuh. Dan di saat orang itu hendak melanjutkan kembali menghantam cuan janda kedua, tiba-tiba di satu sudut ada sinar pedang yang terbang, seperti mengarah menusuk kepada lehernya, pedang ini juga benar-benar sangat cepat sekali. Itulah gerakan pedang bayangan dari sangguan Fei Feng. Gerak pedang bayangan bukan saja datangnya cepat, dan juga arah menusuknya sukar diduga. Tapi orang itu ilmu silatnya sangat tinggi, tangan kirinya mengeluarkan sebuah peluru, telah pakanannya bergerak mencoba kembali menyerang tuan janda kedua. Tetapi pelurunya tidak mengena kepada pedang bayangan, ujung pedang sangguan Fei Feng seperti ular melintas di muka orang itu, terdengar suara goresan kulit teriris, muka orang itu tiba-tiba tergurat luka. GB 123A Beruntung dengan adanya gangguan serangan sangguan Fei Feng, biarpun tidak dapat mengena telak, tetapi juga mengurangi tenaga hantaman orang itu terhadap cuan janda kedua. Tetapi, meskipun begitu cuan janda kedua tetap mengalami luka yang berat. Dia terjatuh, tidak bisa bangun lagi. Wei Yan Ying, Mei Qing Feng dan yang lainnya segera menghampiri mencoba menolongnya. Dari saat orang jahat itu melukai cuan janda kedua, sangguan Fei Feng telah mengeluarkan jurusnya menyerang orang jahat tersebut, sampai beberapa jurus. Jian Yei San, asli, sudah tiba di tempat itu. Setelah melihat kakaknya terluka, dia menjadi kesal dan juga marah. Jian Yei San segera menghampiri, berkata, Kakak, ini adalah kesalahanku. Kau, kau, kau sekarang merasa bagaimana? Setelah kakaknya Jian Yei San mengalami luka, awalnya tidak merasakan apa-apa, tapi perlahan-lahan tubuhnya mulai terasa dingin, dinginnya terasa sampai menggigil, dia menahan rasa sakitnya, berkata, kau segera membalaskan dendam untuk aku. Jian Yei San mengerti maksudnya, melihat ke arah orang jahat tersebut. Saat itu Mei Tian Yuan dan sangguan Fei Feng telah bersama-sama melawan orang jahat itu sebagai musuhnya, kalau saja bukan gara-gara pedang bayangan sangguan Fei Feng yang hebat, kemungkinan Mei Tian Yuan juga sudah terluka olehnya. Jian Yei San dalam hatinya berpikir, kalau aku menolong kakak terlebih dahulu, kedua orang ini nyawanya dalam bahaya, segera dia menetapkan keputusannya, untuk menyerang ke arah orang jahat itu. Orang jahat itu tertawa dingin berkata, Jian Yei San, kau dulu pernah berkata apa kepadaku? Jian Yei San berkata, benar, aku ada hutang budi yang harus dibalaskan kepadamu, aku seharusnya membalas budi itu. Tetapi bukankah aku telah memberi kepadamu ilmu silat warisan keluarga ku, yang diberikan sebagai imbalan budimu? Orang jahat itu berkata, kebaikan apa yang kau terima, mengapa tidak dikatakan dengan jelas? HMM, kau sudah berhutang nyawa padaku. Aku juga telah mewariskan kepadamu sebuah ilmu yang dapat membuat kau terlepas dari jalan api menuju neraka, aku menggunakan waktu selama lima tahun untuk menyembuhkan dirimu yang lumpuh setengah badan, dan membuat ilmu silatmu dapat pulih kembali seperti semula. Kau telah berkata lelah untuk membalaskan budi kepada aku. Jian Yei San berkata, Tapi sekarang masalahnya lain, kau telah melukai kakakku, aku tidak bisa mengampunimu. Orang jahat tersebut tertawa dingin berkata, Orang yang tidak tahu balas budi, kau ingin membunuhku, kalau begitu silahkan, hitung-hitung, anggap saja aku sudah buta. Jian Yei San marah berkata, Murong Cui, kau dengar, seorang lelaki budi dan dendam harus dibedakan dengan jelas, hari ini aku dan kau telah terjadi perselisihan. Tidak salah, kau telah menyembuhkanku, tetapi juga semuanya adalah dikarenakan kau telah mengelabuhiku. Kau telah mendapatkan ilmu silat dari keluarga. Jian, juga memalsukan dan memakai namaku untuk berbuat kejahatan, semuanya aku juga tidak memperhitungkannya denganmu. Tetapi sekarang kau telah melukai kakakku, aku pasti akan membunuhmu. Ilmu silatku adalah kau yang menolong memulihkannya, setelah kau mati, ilmu silatku akanku kembalikan kepadamu selesai berbicara, dia mengangkat tongkatnya, menyerang kepada orang jahat tersebut. Orang jahat itu dengan telapak tangan kirinya menggeserkan serangan pedang dari sangguan Feifeng, sedangkan telapak tangan kanannya mengalihkan serangan yang satunya lagi, dengan tertawa dingin berkata, Jian Yei San, apakah kau juga mau membunuhku? Kalau begitu perkataan kau yang kau keluarkan juga tidak perlu dikatakan lagi. Jian Yei San dengan marah berkata, apa yang ku katakan memang benar akan ku laksanakan di hadapan para pendekar di dunia, kau pikir aku mengatakan semua ini dengan sembarangan. Orang jahat itu tertawa dingin berkata, kau benar-benar tidak mengerti perkataanku. Kau mau membunuhku, juga tidak semudah itu. Jika aku mati karena bertarung denganmu, dan jika kau tidak mati, yang pasti juga akan terluka parah. Saat itu, ilmu silatmu tidak perlu dimusnahkan. Olahmu juga sudah musnah dengan sendirinya. Walau bagaimanapun juga, kita pemah menjadi sahabat, kenapa kau harus bersusah payah, memastikan kita berdua harus bertarung sampai terluka kalah. Dia sambil berbicara, sambil melawan ketiga orang tersebut, tapi masih bisa menahan serangan ketiga lawannya tersebut. Jian Yei San berkata, aku bisa mengganti rugi nyawaku kepadamu, tetapi jangan kau pikir aku akan mengampunimu. Tongkatnya sudah beraksi, serangannya semakin sengit. Saat Jian Yei San bersih tegang dengan orang jahat tersebut, orang-orang yang ada di sekitamnya menjadi tahu kalau orang jahat tersebut bernama Murong Cui, tetapi orang-orang tidak mengetahui jika Murong Cui berasal dari mana. Ketika Wei Tian Yuan bertanding melawan Marong Cui, tingkat ilmu silat mereka sepertinya tidak terlalu berbeda jauh. Sampai saat Sang Guan Fei Feng bergabung dengan Wei Tian Yuan bersama-sama melawannya, walaupun dia masih dapat mempertahankannya, tetapi terlihat mulai bertahan. Ilmu silat Jian Yei San hanya berada sedikit di atas Wei Tian Yuan dan Sang Guan Fei Feng, kalau mereka digabung juga belum tentu di bawah mereka. Tetapi bisa dikatakan rada aneh, sampai pada saat ketiga orang tersebut mengeroyok melawan Murong Cui, Murong Cui meskipun tidak sehebat seperti sebelumnya, serangan yang bertubi-tubi menyerangnya, tetap masih belum terlihat tanda-tanda akan kalah. Tiba-tiba terlihat perubahan pada warna wajah Murong Cui, dia telah melancarkan serangan dasyat terhadap Wei Tian Yuan. Jian Yei San segera berteriak berkata, hati-hati dengan jurus honding, telapak esnya. Jurus Murong Cui kelihatannya tenang dan lambat titik tapi ternyata cepat sekali, Wei Tian Yuan hendak mengelak tapi sudah tidak keburu, dia hanya bisa mencoba menangkis saja. Kedua jurus itu saling berbenturan, Wei Tian Yuan hanya merasakan seperti ada suatu aliran panas merah yang membara, yang membuatnya menjadi seperti terbakar api, saking panasnya serasa tidak dapat bernafas, dia terdesak mundur beberapa langkah. Dia tadi sudah terluka sekarang tambah terluka lagi, dia sudah tidak ada tenaga lagi untuk bertarung, hanya bisa terduduk di tanah mengatur nafas. Murong Cui tertawa berkata, ini adalah jurus Huoyan Dao, pisau api, bukan telapak es kakak mulah yang terkena jurus Haon Bingku. Jian Yei San sangat terkejut, tidak terasa dia menoleh ke arah kakaknya. Dia dibuatnya sampai kebingungan tidak tahu harus. Berbuat bagaimana? Chuan Jian Dao yang terluka telah mendapat pertolongan Mei Qing Feng, Wang Lian Ying dan yang lainnya, biarpun dinginnya terasa bagaikan mempeku, tetapi dia masih bisa menahannya. Dengan suara berat berkata, di depan mati ada musuh, dalam hati jangan ada musuh. Apakah kau lupa kata-kata ini? Aku masih hidup depan mati ada musuh, dalam hati jangan ada musuh adalah merupakan suatu perkataan yang diterapkan dalam keluarga Jian. Jian Yei San begitu mendengarnya langsung mengerti. Chuan Jian Dao yang terluka kepada Wang Lian Ying dan yang lainnya berkata, Aku tahu Murong Tua aneh ini siapa. Dia adalah kakak seperguruan Yeu Wenlei dari gunung Baituo, telapak es dan pisau api adalah ilmu silat dari aliran gunung tersebut. Dia baru ingat setelah mendengar nama kedua jurus tersebut. Setelah dia mengatakan asal-usulnya Murong Cui, Wang Lian Ying dan yang lainnya menjadi mengerti. Ternyata memang telapak es dan pisau api benar-benar hebat, tetapi ilmu itu sangat menguras tenaga. Ketika Murong Cui bertempur melawan Wei Tian Yuan, dia tidak berani menggunakan kedua jurus ini, pertama takut ketahuan identitasnya, kedua dia bisa terkuras tenaganya. Karena itu dia berpendapat dengan menggunakan ilmu keluarga Jian juga sudah cukup. Jian Yei San yang menghadapi pertempuran dengan hati sangat tegang. Dia mengetahui betul kehebatan jurus telapak es, kalau tidak segera mengakhiri pertempuran itu, dia takut nyawa kakaknya tidak tertolong. Murong Cui mengetahui isi hatinya, berkata, Jian Kianya, kau sekarang masih hidup, tetapi kau sudah pasti tidak akan hidup lebih dari tiga hari. Jian Yei San, kalau kau masih mau menyelamatkan nyawa kakakmu, aku sarankankah sebaiknya jangan melawanku. Kau seharusnya tahu, luka dari kedua jurus ini, hanya aku saja yang dapat menyembuhkannya. Kemarahan Jian Yei San menjadi bertambah saja, tongkatnya. Dikeluarkan untuk memukul, tanpa disadari, jurusnya menjadi kacau. Cuon Gianda yang terluka dengan suara berat berkata, adik, dengarlah, hidup mati adalah masalah kecil, tetapi kau tidak boleh karena aku memsak aturan keluarga. Depan mati ada musuh, dalam hati tidak ada musuh, apakah kau sudah lupa lagi? Jian Yei San berkata, kakak, peringatanmu benar. Aku telah salah berkenalan dengan orang, merusak nama keluarga, sekali salah tidak boleh salah lagi. Walaupun setelah dia berbicara ini, dia telah menambahkan konsentrasinya, tetapi konsentrasinya masih belum berpusat pada situasi depan mati ada musuh, dalam hati tidak ada musuh. Ilmu Marong Cui bagaikan memakai langkah naga. Dengan ilmunya Marong Cui tanpa disadari oleh lawannya telah menggeserkan tubuhnya, bagaikan kilat berubah posisinya dari depan menjadi berada di belakang sangguan V.I.F.I.N. Dengan memakai jurus suara di timur menyerang di barat, gerakannya benar-benar hebat, dia menggunakan telapak tangannya dengan cepat, semuanya serangannya tidak kalah ganasnya dengan jurus pedang bayangan sangguan V.I.F.I.N. Sangguan V.I.F.I.N. merasakan angin serangan di belakang tubuhnya, dengan tidak membalikan kepalanya, dia menggerakkan pedang ke belakang dan menangkisnya langsung. Saat itulah, mereka masing-masing mengeluarkan kehebatannya mencoba mengalahkan lawannya. Di belakang tubuhnya seperti ada sepasang metu saja, ujung pedangnya mencoba menusuk pada Marong Cui. Dengan menusuk pada posisi yang lepat ke arah jalan darah lawannya yang bisa membuat tenaga dalam yang dipelajari Marong Cui berkurang setengahnya. Marong Cui juga melepaskan senjata rahasia peluru S-nya dan L. peluru S-nya mengenai pedang. Pedang sangguan V.I.F.I.N. yang terkena peluru S tergetar tapi pedangnya tidak terjatuh walaupun kena sasaran pelurunya, tetapi akibat lerkena peluru S gerakannya menjadi tidak leluasa. Saat itu, dia hanya merasa kalau ada hawa dingin yang mengalir dari ujung pedangnya ke ilalam tangannya, dan dari dalam tangannya ada hawa dingin terasa mengalir ke dalam tubuhnya. Ternyata Marong Cui sudah berhasil berlatih ilmu melalui benda mengalirkan tenaga, hanya dengan melalui benda yang dipegang oleh lawannya, bisa dapat melukai lawannya tersebut. Marong Cui tertawa senang berkata, Jian kedua, kau sudah lihat jelaskan, ini baru yang dinamakan telapak Han Bing. Siapa tahu suara tawa belum selesai, pedang sangguan V.I.F.I.N. sudah bergerak kembali tanpa berhenti, kelihatannya dia sudah tidak dapat mengatasi hawa dingin peluru S. Dia sekarang mengganti serangannya dengan mengeluarkan ilmu pedang bunga, terasa seperti bayangan beberapa orang membawa pedang menyerang, mengarah kepada seluruh bagian tubuh Marong Cui. Kembali kedua orang ini saling bertempur. Jurus demi jurus dikeluarkan, pada suatu kesempatan Marong Cui telah tergores sebuah serangan pedang dan dia terluka, sangguan V.I.F.I.N. telah berhasil melukai dengan menggunakan pedangnya, tapi dia sendiri pun terkena akibat dari ilmu mengalirkan tenaga Marong Cui sehingga tubuhnya terasa kaku tidak dapat digerakkan lagi. Ternyata dalam satu gerakan pedangnya, tubuh Marong Cui telah menerima tiga goresan pedang. Tapi sangguan V.I.F.I.N. juga menerima akibat tenaga dari Marong Cui, dia mengeluarkan keringat dinginnya, dalam hatinya diam-diam berkata untung, serangan yang sangat berbahaya dengan ilmu melalui benda mengalirkan tenaga Marong Cui belum sampai ke tingkat yang sempurna, jadi melalui sebuah pedang, tenaga yang hendak dialirkan kepada sangguan V.I.F.I.N. juga sudah tidak begitu hebat. Jika tidak, meskipun sangguan V.I.F.I.N. sudah berlatih ilmu tenaga dalam warisan keluarganya, mungkin masih bukan tandingannya, masih ada lagi, Marong Cui tadi telah terkuras tenaganya ketika berhasil melukai W.I.T.I.N.I.W.N. Situasi tiba-tiba mengalami perubahan, orang-orang yang menonton hanya tercengang saja. Ilmu telah Pak Han Bing yang hebat dari Marong Cui, benar-benar membuat orang terbuka matanya, dan sangguan V.I.F.I.N. dengan ilmu pedang bayangan benar-benar menakjubkan, membuat orang-orang yang berada di sana melihatnya sampai tidak percaya apa yang dilihat oleh matanya sendiri. Ternyata ilmu yang begitu tinggi, masih ada lagi ilmu yang dapat menandinginya, orang-orang yang menonton hatinya masih belum merasa tenang, sebab di depan matanya sudah ada lagi kejadian yang lebih dasyat. Sekarang tubuh Murong Cui terlihat seperti melayang ke atas, ternyata tongkat Jian Yei San yang telah membuatnya terbang ke langit. Selanjutnya hanya terdengar suara tak, terlihat kedua orang telah saling serang-menyerang, dan saling terpisah. Murong Cui sempoyongan, seperti sebatang kayu yang jatuh ke bawah. Dari mulutnya masih berkata, kau, kalian masih, masih bukan segera, tetapi kalimat ini belum selesai dikatakan seluruhnya. Maksudnya, turun tangan, darah segar sudah mengalir dari lubang-lubang di tubuhnya. Tiba di tanah dia hanya bergerak beberapa gerakan, lalu berhenti, tubuhnya bagaikan berubah menjadi segumpalan daging. Rupanya Murong Cui setelah sekian lama bertarung tenaganya telah terkuras habis untuk melancarkan jurus-jurus sampuhnya, terakhir ketika dalam keadaan lemas Jian Yei San telah mengerahkan seluruh tenaganya menggerakkan tongkatnya berhasil memukul kepada Murong Cui, tapi ternyata Jian Yei San juga terlihat terluka, dari tepian mulutnya ada terlihat darah yang mengalir. Dia terlihat menghapus darahnya, menghembuskan nafas, tertawa dan berkata, pemiatak ilmu keluarga Jianmu masih kurang. Sempurna. Kau memalsukan diriku, juga masih ada kekurangan. Ternyata dengan terlukannya tubuhmu Rung Cui oleh pedang, dia sudah tidak dapat lagi menggunakan ilmu pisau api dan telapak Han Bingnya, dia hanya dapat menggunakan jurus yang belum lama ini berhasil dilatih yaitu gabungan Das Wai Be Esou dan Mian Seng, dengan menggunakan ilmu keluarga Jian, tentu saja dia bukan tandingan Jian Yei San. Tetapi, Jian Yei San juga ikut terluka biarpun tidak dapat dianggap sangat parah, tetapi ketika dia membalikan badan melangkah menuju kakaknya, tubuhnya sudah tidak tegap lagi. Tiba-tiba orang-orang melihat sekilas terang di depan matanya, terlihat ada sebuah Jian Yei San, panah hular api, yang dipanahkan ke atas langit. Jian Yei San biasanya digunakan untuk memberikan tanda, sekali panah dilepaskan, langsung terlihat lidah api yang berwarna biru berhamburan di udara. Orang-orang yang sudah berpengalaman dalam dunia persilatan mengetahui sekali, dengan adanya Jian Yei San maka akan terjadi sesuatu peristiwa besar. Memang benar terjadi, dan lagi. Seperti yang telah dijanjikan saja, dari segala penjuru, orang banyak bersama-sama berkata, Soe Tian Senlong dalam dunia persilatan, berbuat banyak kejahatan, kita orang tidak boleh melepaskan orang ini. Ada orang yang mengatakan sebagai pembunuh ayahnya, ada orang yang dengan marah berkata membalaskan untuk istrinya, ada orang yang berkata untuk temannya, ada orang yang berkata untuk mengembalikan nama baik alirannya. Menurut perkataan mereka, mereka punya guru besar maupun teman-teman semuanya pernah tertipu oleh Wei Tianyuan. Dari segala penjuru, dikatakan sedikitnya juga ada belasan orang, semuanya berebut ke depan mengelilingi menghadang Wei Tianyuan. Semua orang ini berkata seperti nyata saja, padahal sebenarnya semuanya hanya ikut-ikutan saja. Sebelum ini, sebagian besar orang-orang tersebut belum pernah bulemu dengan Wei Tianyuan, dari mana bisa mendatangkan begitu lunyak denam? Mereka hanya ikut-ikutan saja. Ternyata dibalik semua itu adalah pekerjaannya Mu ZHIAO, Mu ZHIAO pasti tidak akan keluar di saat seperti ini. Tianyuan sedang berjalan kepada kakaknya, Chuan Janda dengan sekuat tenaga berkata, membantu teman lebih penting. Semua kejadian yang terjadi di satu air pemikirannya. Tetapi yang satu ebi tidak diduga, bukan saja hanya dia sendiri yang mengalami luka, Wei Tianyuan dan Sangguan Feifeng juga semuanya telah terluka. Sekarang dia hanya bisa mengharapkan kepada adiknya saja. Tetapi dia tidak mengetahui jika adiknya pun terluka. Saat berkata itu, dalam waktu yang sangat singkat, telah ada tiga orang yang berlari ke samping Wei Tianyuan. Ketiga orang ini adalah bawahan nomor satunya Mu ZHIAO, tetapi kalau dibandingkan dengan pendekar nomor satu di dunia tingkatannya masih sangat jauh. Kali ini orang-orang yang dipanggil Mu ZHIAO untuk menghadapi meitian YUAN, sebenarnya juga bukan benar-benar pengawal kelas satu, tetapi, juga kalau dikatakan kalah satu, setidaknya harus mempunyai harga diri, tidak akan melawan seseorang yang telah terluka. Wei Tianyuan duduk di bawah, pandangan telah kabur, pendengarannya juga sudah tidak jelas. Ketiga orang pesilat, dalam mulut mengatakan akan membalaskan dendam orang tuanya, tangannya telah menggenggam pisau, menyerang kepada Wei Tianyuan. Kalian cari mati saja Wei berteriak, dia ternyata telah menangkap dua pesilat yang berada di sebelah kiri dan kanannya. Seperti menangkap orang-orangan yang terbuat dari rumput saja. Yang pertama dibuatnya sampai kepala berlumuran darah, mau merangkak juga tidak bisa. Pesilat yang kedua lebih parah, dia dibantingkan oleh Wei Tianyuan, tepat mengenai pesilat yang ketiga, kepalanya terbentur kepala kawannya, keduanya langsung mampus. Pesilat lainnya yang mengikutinya, tidak sadar juga terkejut dibuatnya, segera berhenti mendekat. Wei Tianyuan tertawa berkata, kalian mempunyai berapa ayah? Baik, semuanya anggap saja aku yang membunuhnya, aku juga tidak keberatan untuk membunuh beberapa orang lagi. Yang mau membalas dendam silahkan cepat keluar. Beberapa orang ini adalah orang-orang yang muzet H.I.I.A.O. Mereka mempunyai pemikiran yang sama, mengira karena Wei Tianyuan sudah terluka parah, baru berani keluar. Begitu melihat Wei Tianyuan masih dapat bertarung melawan musuhnya, mana berani menonjolkan diri lagi? Wei Tianyuan membiarkan mereka berlari. Tetapi ternyata masih ada dua orang lagi yang tinggal, mereka bukan orang biasa. Yang pertama adalah dari aliran Sa Oli Yien Ksin Mo, yang kedua adalah dari aliran Kong Tong salah satu dari empat bersaudara yaitu Si Madu. Kedua orang ini adalah pesilat-pesilat kelas 1. Wei Tianyuan tertawa dingin berkata, Kalian, datang untuk membalaskan dendam ayahnya atau untuk membalaskan dendam istrinya? Mendengar kata-kata Wei Tianyuan, Si Madu merah mukanya, berkata, Aku tidak tahan melihat sikapmu, Hi, hi, dengar-dengar ilmumu berasal dari keleming yang mengajarkannya, Aku tidak percaya, Aku malah ingin melihat ilmu nomor 1 keluarga ki yang kau miliki itu sehebat apa. Sebenarnya dia juga telah termakan oleh omonganmu, Z-H-I-Y-A-O, Dia mengatakan ingin mengetahui ilmu keluarga ki, Sebenarnya hanya untuk menjaga nama baiknya saja. Wei Tianyuan tertawa dingin berkata, Ilmu silatmu seperti apa? Aku tidak mengetahuinya. Tapi kulitmu kamu setebal apa? Aku rasanya bisa memperkirakan ya. Tetapi, Melihat ketebalan kulitmu kamu, Aku juga tidak ingin membuatmu kecewa. Aku akan memperlihatkan kepadamu Sepersepuluhnya saja kehebatan dari ilmu keluarga ki, Semua orang juga mengerti maksud dari perkataannya, Maksudnya, Yang akan dia perlihatkan sekarang Hanya sepersepuluhnya saja dari yang telah dia pelajari. Wei Tianyuan berkata, Tidak tahu malu, Saat orang lain terluka, Baru ingin mencoba, Gengsi aliran Kongtong telah dipermalukan olehmu. Si madu merah seluruh mukanya, Dia pura-pura tidak mendengar, Dia segera mengeluarkan serangannya menghantam Wei Tianyuan. Pukulan dan tenaganya sangat keras, Dia memang bermaksud hendak menghantam jatuh Wei Tianyuan dalam sekali pukul. Ketika mengenai sasaran badan Wei Tianyuan bagaikan sehelai kertas yang menempel pada tebing curam, Tidak terlihat akibat dari pukulan keras si madu. Ketika si madu hendak memukulnya kembali, Wei Tianyuan menangkisnya. Walaupun dapat menangkis terasa tangkisannya tidak bertenaga, Y.I.N. Ksinmo dapat melihatnya kalau dia telah mengalami cedera yang tidak keringan Dia hanya bisa membuat si madu terdesak mundur beberapa langkah. Jikalau tidak dia bisa membuat si madu terpelanting ke atas puncak tebing yang menjorok ke keluar. Y.I.N. Ksinmo terbuka kedua matanya, Melihat si madu sudah terdesak mundur, Dia lalu turut menyerbu, Berkata, Aku dengan pendekar Ksu adalah teman baik, Tidak perlu dengan alasan yang lain-lain, Dengan alasan yang satu ini saja sudah membuat aku dapat membunuhmu. Wei Tianyuan berkata, Kalau begitu paling baik kau berdoalah dulu supaya bisa tetap hidup Dia menempelkan badannya pada dinding tebing iuram, Menjaga dirinya agar jangan sampai terluka kalau bertanding melawan kedua orang tersebut. Mimoya seperti singa yang membuka mulutnya, Wei Tianyuan berdiri pada posisi lehernya, Mengandalkan dinding tebing itu bertahan, Posisinya itu sangat menguntungkannya. Orang yang mau menghantamnya walaupun sangat banyak, Tetapi tidak dapat leluasa. Tetapi yang dimaksudkan menguntungkan, Hanya untuk memperpanjang waktu saja. Walaupun dia dapat mengalahkan Y.I.N. Ksinmo dan si madu, Selanjutnya pastinya akan ada yang ikut maju juga. Pesilat yang tangguh juga akan berdatangan, Padahal sekarang dia sedang menghadapi dua pesilat tangguh, Dia perlahan-lahan mulai tidak tahan. Satu-satunya yang dapat membantu dia keluar dari kesulitan ini hanya sangguan Fei Feng saja. Tetapi sayangnya dia sudah tidak dapat membantunya. Orang-orang tersebut sudah melihat kehebatan ilmu pedang sangguhan Fei Feng, Saat panah Xi'an dilepaskan, Segera mereka memecahkan diri, Sebagian orang-orang untuk mengurung sangguhan Fei Feng yang masih lemas. Sangguhan Fei Feng sudah terluka oleh jurus murong cuy melalui benda mengalirkan tenaga, Biarpun efek dari tenaga yang dialirkan tidak banyak, Lukanya juga cukup lumayan parah. Tenaga untuk memainkan ilmu pedang bayangannya juga berkurang. Dia terluka oleh orang. Jadi sama sekali tidak dapat menggunakan lengannya menunjukkan tanda pengenal ayahnya. Jian Yei San membalikan badannya, Berjalan ke arah sangguhan Fei Feng. Dia berjalannya sangat lambat, Tampak lukanya juga tidak ringan. Tetapi, dia datang tepat pada waktunya. Orang-orang melihat dia berjalan tidak bertenaga, Sama sekali tidak mempedulikannya. Ada salah satu orang yang masih beri tiket baik dengan dia berkata, Cuan Jian kedua, kau sudah membalaskan dendam. Kakakmu, untuk masalah ini, kau tidak perlu turut campur lagi. Jian Yei San berkata, Benar, masalah ini aku tidak akan turut campur. Setelah dia mengatakan hal ini, Tiba-tiba dia turut masuk. Berkata, Mao ke-6, ZHU ke-3, Kalian berdua sebagai orang yang punya nama, Bagaimana bisa berlaku seperti ini, Melukai perempuan yang sedang terluka. Setelah berkata keras, Dia mengeluarkan serangannya, Membuat kedua orang tersebut tidak berdaya. Kedua orang yang hendak membunuh sangguan Fei Feng terkena jurus gabungan ilmu Das Wei Be Esou dan Mian Zheng yang digabungkan menjadi satu tenaga yang mematikan, Segera mereka jatuh terkapar. Kemudian dia membalikan kepalanya, Kepada orang yang beri tiket baik berkata, Benar, aku tidak akan banyak turut campur, Tetapi nona sangguan menanam budi yang harus aku balaskan, Aku tidak dapat tidak mempedulikannya. Saat berkata begitu, Dia sudah berada bersama-sama dengan sangguan Fei Feng, Sangguan Fei Feng dapat melihat, Jika Chuan Jian kedua memaksakan dirinya, Sebenarnya dia juga sudah sulit menahannya, Berkata, Chuan Jian kedua, Aku tidak ingin melibatkanmu, Biar aku sendiri saja yang menghadapinya. Jian Yei San berkata, Baiklah, Terserah kau, Aku juga tidak mau terlalu turut campur urusanmu selesai bicara, Tiba-tiba langsung memukul ke arah pundak sangguan Fei Feng, Pukulannya sangat keras dan tepat. Sesaat hal itu membuat orang-orang sangat terkejut. Mengapa Chuan Jian kedua menganggap teman seperti musuh, Mengapa dia memukul sangguan Fei Feng? Tetapi kejadian yang lebih aneh lagi masih ada di belakang. Terkena pukulan ini, Sangguan Fei Feng bukan terjatuh, Malahan terlihat lebih bahas semangat. Akibat satu pukulan itu sangguan Fei Feng, Tiba-tiba menggerakkan pedangnya, Menyabet kedua orang yang berada di depannya, Begitu pula dengan orang yang ketiga hingga terlepas pisaunya. Sangguan Fei Feng membalikan kepalanya, Berkata, Terima kasih banyak, Musuh-musuhnya yang menghadang dia sebenarnya masih ada beberapa, Tapi saat itu sudah berlarian menjauh. Jian Yei San berkata, Kembalilah, Aku masih harus menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, Kita menyelesaikan urusan masing-masing saja. Selesai bicara, Dia kembali berjalan ke arah kakaknya, Yang terlihat lebih parah lagi dibandingkan sebelumnya, Dan juga di ujung mulutnya darah mengalir. Tetapi bawahanmu Z-H-I-Y-A-O, Setelah melihat kehebatannya, Mereka tidak tahu apa dia berpura-pura atau tidak, Siapapun jadi tidak ada yang berani mengganggunya. Mereka mana bisa tahu, Kali ini Jian Yei San benar-benar bukan berpura-pura. Ternyata pukulan yang tadi dia lakukan pada sangguan V-I-Feng, Menggunakan ilmu melalui benda mengeluarkan tenaga dia telah menyalurkan tenaga dalamnya kepada diri sangguan V-I-Feng. Tetapi, ilmu melalui benda mengeluarkan tenaga ini tidak sama dengan yang dimiliki Murong Cui, Yang dia miliki adalah untuk menolong orang, Bukan untuk melukai orang. Dia memberikan tenaganya untuk digunakan sangguan V-I-Feng, Tenaga dalam yang dia berikan, Membuat aliran darah sangguan V-I-Feng berjalan, Dan tenaganya pulih kembali. Tetapi Jian Yei San sebenarnya juga sudah terluka, Dengan ditambah lagi dia menyalurkan tenaganya, Membuat setengah tenaganya lelah habis, Tenaga yang tersisanya kini sudah tinggal sepertiga dari asalnya. I-I-K saat ini ada pesilat tangguh yang menyerangnya, Jika tidak mati. Pastinya juga akan terluka parah. Di sebelah sana, Si Madu dan Yien Ksin Mo berdua sedang bertanding melawan Wee Tian Yuan, Mereka sudah mulai terlihat akan mendapat kemenangan. Di belakang mereka masih ada banyak orang lagi, Makin lama makin banyak terdatangan. Wee Tian Yuan yang berada dalam kesulitan hanya mengandalkan posisi tebing yang menguntungkan tersebut, Sudah sulit berbuat apapun. Kedatangan sangguan V-I-Feng benar-benar tepat pada waktunya. Hanya terdengar satu kali suaranya, Bunga pedang bertaburan, Dalam sekejap pedangnya telah melukai enam tujuh orang, Setiap orang terkena goresan pedangnya tersebut. Orang-orang sekitar segera menjauhinya. Dalam waktu singkat, Ketika pisau Yien Ksin Mo mengenai Wee Tian Yuan, Tulang tangannya juga terkena ujung pedang sangguan V-I-Feng, Pisaunya juga terpental, Balik malah mengenai kepala Si Madu. Begitu terkena kepalanya Si Madu, Dia jatuh terkapar. Wee Tian Yuan menggunakan kesempatan itu Mengerakkan kakinya, Menendang kepada Yien Ksin Mo hingga terbalik. Juga pada saat yang sama, Sangguan V-I-Feng menggetarkan pedangnya bagaikan kilat, Membuat tujuh delapan orang pesilat semuanya terkena tusukan pedangnya, Senjata mereka semua juga terlepas dari tangannya, Orang-orang semuanya bubar menjauh. GB-134A Sangguan V-I-Feng telah mengeluarkan jurus pedang bayangannya. Kali ini atas perintah dari Mu Z-H-I-Y-A-O, Mereka datang untuk membunuh Wee Tian Yuan diantaranya ada enam tujuh orang yang benar-benar pesilat tangguh. Dua diantaranya sudah terluka. Sisanya masih ada empat lima orang lagi, Jika mereka bersatu bergabung, Sangguan V-I-Feng sudah memperkirakan Wee Tian Yuan tidak dapat menghadapi mereka semua. Tetapi diantara lima pesilat tangguh ini, Ada tiga orang yang telah mengetahui kedahsyatan dari jurus pedang bayangan tersebut, Jadi ketika Sangguan V-I-Feng mengeluarkannya, Muka ketiga orang itu berubah wama, Dengan suara yang rendah berkata, Nona Sangguan, Tolong jangan marah atas perbuatan kami. Sangguan V-I-Feng tersenyum berkata, Yang tidak tahu tidak salah, Kalian pergilah. Ketiga orang itu pun pergi mengundurkan diri, Dua pesilat lainnya yang tidak mengetahui kedahsyatan pedang bayangan itu, Melihat situasi yang ada langsung mengerti. Kedua pesilat tersebut juga langsung kabur, Mengejar ketiga pesilat di depannya, Ingin menanyakan hal yang tidak diketahuinya. Dan jago silat lain yang telah mengetahui jurus pedang. Bayangan tersebut, Walaupun tidak terang-terangan meminta ampun pada Sangguan V-I-Feng, Tetapi mereka segera memberitahu kepada teman-temannya. Dalam sekejap metu setengah dari orang-orang tersebut telah bubar. Sisa setengahnya, Orang-orang tersebut mulai bertanya-tanya mengenai peristiwa yang terjadi, Ada beberapa yang tidak beranjak dari tempatnya. Tetapi karena pesilat tangguhnya sudah bubar, Mereka juga mengikuti orang banyak, Siapapun tidak ada yang berani maju ke depan, Melihat situasi yang tidak beres itu, Mereka ikut melarikan diri. Jian Yei San berjalan terhuyung-huyung ke samping kakaknya. Dia berkata, Kakak, Aku benar-benar tidak ada muka terhadapmu. Wei Yan Ying yang melihatnya segera berkata, Chuan Jian kedua, Kau sudah menyelesaikan musuhmu, Berarti sudah memulihkan nama keluarga. Perkataan yang kau katakan kepada orang jahat itu, Sama sekali tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Jian Yei San berhutang budi yang harus dibalaskan kepada Murong Cui Karena dia telah disembuhkan dari kelumpuhan tubuhnya, Dan juga telah mengatakan bahwa seorang pria harus dapat membedakan Mana budi yang harus dibalas dan mana yang dendam harus dibalas. Wei Yan Ying mengkhawatirkan setelah dia membunuh Murong Cui, Dia membuktikan perkataannya untuk mencelakakan dirinya sendiri. Pandangan Jian Yei San hampa tidak berperasaan, Tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba berkata, Biarkan aku. Wei Yan Ying dan Mei King Feng sedang menolong Tuan Gianda, Tetapi tenaga dalam mereka tidak melebih tenaga dalam Tuan Gianda, Walaupun mereka tidak henti-hentinya menyalurkan tenaga kepada Tuan Gianda, Tetapi hanya bisa sedikit-sedikit menghilangkan rasa sakitnya saja, Tuan Gianda tetap saja masih kedinginan. Mei King Feng dengan senang berkata, Apakah kau dapat menyembuhkan telapak Han Bing ini? Jian Yei San dengan datar berkata, Murong Cui mengira kedua pirusnya orang lain tidak dapat menyembuhkannya, Dia salah. Sayang aku tidak dapat langsung memperlihatkan kepadanya. Dia sendiri dapat menyembuhkannya, Aku pun juga dapat menyembuhkan. Wen dan Mei berdua melihat dia dengan begitu yakin, Dalam hati berpikir dia dengan Murong Cui saling bertukar jurus, Perkataan ini misalnya dapat dipercaya, Biarlah dia untuk mencobanya. Melewati sesaat, Hanya melihat ada udara panas yang keluar dari atas kepala Tuan Gianda yang terluka, Warna wajahnya pun kembali memerah. Penagaku sudah pulih kembali, Dik, kau sudah dapat berhenti, Tuan Gianda dengan senang berkata. Memang benar begitu adiknya berhenti, Dia dapat langsung berdiri. Tetapi di luar dugaannya, Dia setelah dapat berdiri, Sebaliknya adiknya Yung terjatuh. Jian Yei San memuntahkan darah segar, Bagaikan sebatang kayu, Dia jatuh ke tanah. Aku pernah mengatakan akan memusnahkan ilmuku, Bukan saja akan mengembalikan ilmuku kepada Murong Cui, Aku pun telah menggunakan tenaga yang ada menyembuhkan kakak, Walaupun sejak saat ini aku menjadi orang yang tidak dapat berbuat, Apa-apa, Tapi juga cukup berharga. Setelah dia mengatakan hal itu, Wajahnya terlihat penuh senyum, Kemudian orangnya pingsan. Tuan Gianda nangis bersedih hati, Adik, Kenapa kau sampai berbuat begini? Saat itu orang-orang muzet H.I.A.O. sudah sebagian besar meninggalkan tempat itu. Wai Tianyuan begitu mendengar suaranya Tuan Gianda, Sangat terkejut, Dia langsung menghampiri, Meninggalkan sangguan V.I.F.I.G. Tak disangka pada saat itu terjadi suatu hal yang lebih mengejutkan lagi. Pada saat mendengar suara Tuan Gianda, Dia mendengar pula suara teriakan Jiang Ksue Jun. Ternyata Jiang Ksue Jun telah terkena serangan dari jarum beracun Ksuzong Yeue. Berbareng dia telah tertangkap oleh Ksuzong Yeue. Wai Tianyuan ketika mendengar itu, Tiba-tiba saja, Tidak tahu mendapatkan tenaga dari mana, Langsung pergi memburu kepada Ksuzong Yeue. Apakah yang telah terjadi? Jiang Ksue Jun yang selalu mengawasi Ksuzet Hang Yeue, Di saat sedang ribut-ribut, Ksuzong Yeue telah mencoba melarikan diri, Jiang Ksue Jun yang segera mengetahuinya mencoba menghadangnya. Ksuzong Yeue, Desamu sangat banyak, Apa masih mau melarikan diri Jiang Ksue Jun segera mengeluarkan pedangnya dan mengejarnya? Ksuzong Yeue tidak tahu kenapa kakinya seperti apa, Tidak ada yang menahan, Seolah-olah tersandung batu di depannya, Badannya doyong ke depan. Jiang Ksue Jun girang melihatnya, Dia segera mengeluarkan serangannya langsung menusup pada Ksuzong Yeue. Hanya dengar suara ding, Ujung pedangnya ternyata meleset mengenai Ksuzong Yeue, Hanya bisa melukai sedikit tubuhnya saja, Tapi berbareng itu dalam jarak yang dekat itu, Ksuzong Yeue melepaskan jarum beracunnya sehingga mengenai tubuh Jiang Ksue Jun, Akibatnya Jiang Ksue Jun jatuh dan tertangkap ke dalam tangannya. Ternyata Ksuzong Yeue telah mempersiapkan segalanya, Ilmu silatnya bukan tandingan Jiang Ksue Jun, Dia sengaja berbuat demikian, Dengan siasat menawan musuhnya. Ksuzong Yeue walaupun terkena luka sedikit, Dia masih dapat menahan rasa sakitnya, Dengan tertawa berkata, Ksue Jun, kau kejam sekali, Masa ingin membunuh suami sendiri? Kalau kau mau berjanji kepadaku untuk kembali ke Luoyang, Aku masih dapat mengampunimu. Jiang Ksue Jun sangat marah sekali dibuatnya. Pada saat itu Wei Tianyuan sudah datang, Ketika itu juga Ksuzong Yeue tertawa terbahak-bahak. Ada dua orang pesilat yang datang mencoba menghadang Wei Tianyuan, Tapi dipukul mundur olehnya. Wei Tianyuan berkata, Benar, aku terluka. Tetapi biarpun terluka aku masih dapat untuk membunuh orang, Siapa yang tidak percaya, silahkan mencoba. Saat itu setelah melihat kehebatan sangguan Wei Feng dengan jurus pedang bayangannya, Orang-orang Mu ZHAO sudah kabur sebagian besar, Sisanya melihat Wei Tianyuan yang masih berani begitu, Siapapun tidak berani menjual nyawanya untuk mewakili Ksuzong Yeue. Lepaskan Ksuzong Yeue sedikit pun tidak gentar, Dengan mencoba bersikap tenang berkata, Kalau kau masih menginginkan nyawa Jiyang Ksue Jun, Segera mundur, Walaupun kau bisa membunuhku, Kau juga hanya akan mendapatkan mayatnya Jiyang Ksue Jun. Jiyang Ksue Jun marah sekali serasa mau meledak kepalanya. Pada saat itu juga, Tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka. Saat Ksuzong Yeue merasa dalam posisi yang menguntungkan, Terdengar suara tawanya yang keras. Tiba-tiba mukanya berubah menjadi pucat. Kau, kau, hanya berkata begitu, Kakinya langsung lemas dan terjatuh. Sepasang matanya masih terbuka lebar-lebar, Terhadap kejadian yang menimpa dirinya seolah-olah dia masih tidak dipercaya. Jiyang Ksue Jun menghadap wajahnya ke langit berkata, Ayah, arwahmu di atas sana semoga sekarang sudah dapat tenang, Anak perempuanmu sudah membalaskan dendamu. Kejadian tersebut berubah begitu aneh, Siapa juga tidak menyangka yang sekarang mati adalah Ksuzong Yeue. Teng Ksisun tiba-tiba berkata, Hebat, hebat. Bukankah itu adalah jerum racun keluargamu? Dia tidak menyebutkan nama, Tetapi semua orang juga telah mengetahui jika dia menanyakannya pada Jiyang Ksue Jun. Jiyang Ksue Jun tidak menjawabnya. Ternyata dia memang benar telah menyembunyikan sebatang jarum beracun, Saat Ksuzong Yeue tertawa keras, Dia segera menusukan jarum tersebut. Wei Tianyuan saat itu menjadi merasa lega hatinya, Setelah mengalami luka yang berkepanjangan, Kedua kakinya juga sepertinya sudah tidak mau menuruti perkataannya. Ksue Jun dia dengan senang sekali, Memanggil nama Jiyang Ksue Jun, Sesaat tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Jiyang Ksue Jun tidak menjawabnya, Hanya memandang ke bawah kepada Ksuzong Yeue, Sepertinya sedang berkata, Apa kau tidak mau melihatnya? Wei Tianyuan pergi menghampirinya, Merobek baju atas Ksuzong Yeue, Segera terlihat sederetan bekas gigitan yang berbentuk bulan. Suatu malam pada 13 tahun yang lalu, Ayahnya Wei Tianyuan diserbu oleh orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya, Belakangan baru diketahui adalah orang-orang tangguh, Saat itu Wei Tianyuan seorang anak yang baru saja berumur 10 tahun, Dia berlari hendak menolong ayahnya, Tapi dia tertangkap oleh seseorang, Dia tidak dapat melepaskan diri, Pada saat tegang itu, Dia langsung menggigit orang tersebut. Sampai setelah Wei Tianyuan berhasil berlatih ilmu silat, Setelah melewati pencarian beberapa tahun, Baru mendapatkan satu isue, Dan setelah melewati perbandingan yang ada, Orang tersebut kemungkinan adalah Ksuzong Yeue. Dia memperkirakan itu, Karena Ksuzong Yeue adalah teman ayah Wei Tianyuan, Orang-orang yang menyerang itu ternyata dia yang membawanya. Sekarang bekas gigitan tersebut terlihat lagi di depan mata Wei Tianyuan. Wei Tianyuan merasa sedih bercampur puas, Berkata, Benar, Dia benar-benar musuh yang telah menjual ayahku. Ksue Jun, Kau telah membalaskan dendam ayahmu juga telah mewakilkanku membalaskan dendam ayahku. Jiang Ksue Jun tiba-tiba dengan suara rendah berkata, Kaka Yuan, Aku bersalah padamu. Wei Tianyuan merasa heran, Berkata, Ksue Jun, Kau berkata apa? Aku masih belum berterima kasih padamu. Kita akan segera pergikan? Jiang Ksue Jun berkata, Nona Sangguan masih sedang menantikanmu. Dia yang baru saja menolongmu, Kau kembali saja kepadanya. Wei Tianyuan seketika tidak tahu harus berkata apa, Berkata, Benar, Aku tahu Nona Sangguan juga pernah menolongmu mengatasi suatu masalah besar, Dia adalah teman baik kita, Mari kita pergi bersama-sama saja, Dia mengarahkan pandangannya ke sana, Sangguan Feifeng sedang berada di bawah Mimoya mulut singa sebelah esna perlahan-lahan berjalan ke arah mereka. Jiang Ksue Jun tidak bergerak. Wei Tianyuan berkata, Hai, kau kenapa? Kau terluka dia adalah seorang pesilat, Tapi tidak melihat ada luka pada Jiang Ksue Jun. Jiang Ksue Jun tiba-tiba berkata, Kakak Yuan, kau dengar. Kau punya tempat yang akan kau tuju, Aku punya tempat yang akan ku tuju. Wei Tianyuan terpana berkata, Kau, ini apa maksudnya? Kau dan aku sudah melalui berbagai macam masalah, Dan telah diselesaikan, sampai saat ini kita bisa bersama kembali. Mulai saat ini dan selanjutnya, kita selamanya tidak akan terpisahkan. Kakak Yuan, terima kasih banyak. Mendengar kau berkata begini, Aku, aku sangat senang sekali. Benar-benar sangat bergembira. Kakak Sangguan, aku menitipkannya kepadamu. Sangguan Feifeng belum sampai ke hadapan mereka, Wei Tianyuan telah memegang tangannya Jiang Ksue Jun dan merasakan tangannya yang sangat dingin. Sangguan Feifeng segera menghampirinya, Melihat dengan teliti, terlihat ada warna hitam pada beberapa bagian mukanya. Wei Tianyuan cemas sampai tidak dapat berkata apa-apa. Sangguan Feifeng memanggil, Putera kedua Teng, Cepat kemari, cepat kemari. Wei Tianyuan saat itu baru sadar, Keluarga Teng dari Sichuan mempunyai julukan nomor satu senjata rahasianya, Juga ahli membuat racun, Tentu juga dapat mengobatinya. Putera kedua Teng ini adalah Teng Ksisun menjadi teman baru Wei Tianyuan. Teng Ksisun menghampiri. Kakak Teng, apakah dia terkena racun? Tolonglah, bagaimanapun kau harus menolong dia Wei Tianyuan hanya dapat mengandalkan seluruhnya kepada orang itu. Teng Ksisun hanya melihat dan melihat, Lalu mengjeleng-gelengkan kepalanya, Berkata, Terlambat. Wei Tianyuan berkata, Apanya terlambat? Teng Ksisun berkata, Ini adalah gabungan dua jenis racun, Jika ketika baru terkena racun dan aku segera mengetahuinya mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya, Tetapi dia telah cukup lama terkena racun bukan racun dari jarum ksuzung ye ue saja yang ada di dalam tubuhnya Tapi masih ada sejenis racun lainnya yang mungkin telah diminumnya, Aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Wei Tianyuan diam tidak bergeming, Dia seperti kemasukan roh jahat. Sangguan Feifeng menggerakkan tubuhnya berkata, Kaka Wei, kau sadar, kau sadar. Kau sendiri harus menjaga dirimu. Kepada lingkungan sekitar Wei Tianyuan telah merasa hampa, Pandangannya seolah-olah tidak melihat apa-apa, Pendengaran juga seolah-olah sudah tidak berfungsi. Yang hidup hanya tubuhnya saja. Perasaannya telah pergi mengejar Jiang Sui Jun. Sangguan Feifeng bagaimana bisa menyadarkannya? Sangguan Feifeng segera memeluknya, Terasa tubuhnya mulai mengeras. Kaki tangannya perlahan-lahan menjadi dingin. Sangguan Feifeng sebenarnya seorang yang sangat mempunyai pandangan sendiri, Saatmu sudah tidak tahu harus berbuat bagaimana. Teng Huai Yei berkata, Sayang ilmu Tuan Jian kedua juga sudah tidak berguna. Sangguan Feifeng biarpun perasaannya sangat kacau, Tetapi kalimat ini dapat dia mengerti. Wei Tianyuan cedera oleh telapak Han Bing, Telapak Han Bing ini selain murong cuwi yang dapat menyembuhkannya, Tuan Jian kedua juga dapat menyembuhkannya. Tetapi sayangnya tenaga dalam Tuan Jian kedua telah habis untuk menolong kakaknya. Perkataan Teng Huai Yei sama saja dengan tidak dikatakan. Teng Xisun berkata, Cedera telapak Han Bingnya tidak terlalu parah, Tetapi juga tidak ringan. Hanya tetapi, tetapi. Tanda petik. Sangguan Feifeng merasa ada harapan, Berkata, Putera kedua Teng, Tolong kau pikirkan caranya. Teng Xisun menghembuskan nafasnya, Berkata, Dia sendiri tidak mau hidup, Aku juga bisa berbuat apa. Sebenarnya dengan tenaga Wei Tian Yuan sendiri, Dibantu oleh seseorang yang bisa ilmu tenaga dalam, Itu masih ada harapan. Tetapi dasarnya harus diri sendiri dulu mempunyai keinginan untuk sembuh, Orang lain baru dapat membantunya. Pada saat Teng Xisun berkata begitu, Tiba-tiba terdengar Wei Tian Yuan memanggil, Xisun dan dia terjatuh tidak sadarkan diri. Tidak tahu sudah lewat berapa lama, Wei Tian Yuan baru mulai sadarkan diri. Serasa, Seperti berbaring di lantai. Tetapi malahan tidak mengetahui di mana keberadaannya. Dikatakan sudah mulai sadarkan diri, Tapi orangnya seolah masih berada dalam mimpi. Mimpi berteka-teki, Teka-teki yang berada dalam mimpinya ada Jiang Xui Jun. Jiang Xui Jun tersenyum manis padanya, Tiba-tiba juga berubah tubuhnya penuh dengan darah. Dia berteriak keras, Membuka matanya. Di depan matanya ada seseorang, Yang sedang mengelap mukanya dengan tangannya yang kecil memakai kain yang lembut. Kakak Yuan, kau sudah bangun. Wei Tian Yuan memanggil berkata, Xui Jun, Xui Jun, Kau jangan meninggalkanku, Jangan meninggalkanku. Perempuan yang berada di depannya menghembuskan nafas, I.I. Ternyata bukan Jiang Xui Jun, Dia adalah sangguan Fei Feng. Benar-benar mimpi itu indah, Tidak sesuai dengan kenyataan, Begitu sadar semua langsung semuanya berubah.